Merasakan pertempuran dari jarak 1 mil, Luan berpikir sejenak dan memutuskan untuk bergegas. Seperti kata pepatah, bantulah beruang sampai akhir. Karena Luan pernah membantu beruang raksasa ini, dia tidak keberatan membantunya untuk kedua kalinya. Tentu saja, yang terpenting adalah Luan ingin mendapatkan pengalaman. Ditambah dengan permusuhannya terhadap serigala hitam dan fakta bahwa beruang raksasa ini tidak berbahaya, dia bersedia membantu. Jarak 1 mil sangat dekat dengan Luan. Segera, Luan merasakan pinggiran pertempuran. Dia melihat sekitar 30 serigala mengeroyok beruang raksasa itu. Melihat ini, Luan tidak ragu-ragu dan segera bergegas keluar. Sosok Luan terbang melintasi tanah. Saat dia berlari, matanya memerah dan auranya melonjak. Dia segera bergegas ke belakang serigala hitam peringkat 4. Serigala hitam peringkat 4 ini sedang menyergap di belakang beruang raksasa, siap menerkam kapan saja untuk memberikan pukulan fatal. Karena itu, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada beruang raksasa itu dan tidak memperhatikan manusia yang berlari di belakangnya. Luan memandang serigala hitam tinggi di depannya dan melompat ke ketinggian 20 kaki. Dia mengulurkan kedua tangannya dan meraih ekor besar serigala hitam itu. Setelah itu, seluruh kekuatan di tubuhnya meledak dan dia mengayunkannya. Serigala hitam yang masih mencari peluang tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di ekornya. Sebuah kekuatan besar langsung menghempaskan tubuh besarnya. Dalam kesakitan, ia menjadi semakin bingung. Ia hendak melawan ketika tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam dua tarikan napas, ia kehilangan semua tanda kehidupan. Mayatnya yang benar-benar kaku dan bahkan beku membentuk setengah lingkaran di tanah dan dibuang dengan kejam. Gemuruh. Serigala hitam peringkat 4 merobohkan sekelompok serigala hitam peringkat 3. Dampaknya yang kuat segera membunuh serigala hitam peringkat 3. Setelah Luan selesai, dia tidak berhenti dan segera bergegas menuju serigala hitam peringkat 4 lainnya. Karena bantuan Luan, beruang raksasa itu langsung merasakan tekanan pada tubuhnya berkurang. Ia buru-buru menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah manusia dari setengah bulan yang lalu. Mau tidak mau dia merasa senang dan lega. Dengan suara gemuruh, ia menyerang ke segala arah dengan lebih kuat. Kekuatan beruang hitam itu sangat besar. Selain bobotnya yang mengerikan, setiap serangan mampu memukul mundur serigala hitam peringkat 4 tersebut, bahkan mematahkan tulangnya. Namun, serangan atribut petir serigala hitam tidak dapat menembus pertahanan beruang hitam dan pada dasarnya tidak berpengaruh padanya. Bang! Luan muncul dari tubuh serigala hitam tipe 4, hanya untuk melihat bahwa tubuhnya telah tertembus, dan ia roboh ke tanah. Hanya dalam 10 nafas pertempuran, lebih dari 10 serigala hitam telah kehilangan nyawa mereka, dan jumlah mereka telah berkurang lebih dari setengahnya. Ketika serigala hitam lainnya melihat ini, mereka tidak bisa lagi menahan rasa takut mereka dan melarikan diri ke segala arah. Melihat Hei Lang kabur, Luan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya, sedikit terengah-engah. Sekali lagi, dia mengambil inti kristal dari serigala hitam yang telah dia bunuh dan berkonsentrasi membedah mayatnya. Setelah periode pertempuran ini, Luan sudah sangat berpengalaman dalam membedah mayat berukuran besar. Faktanya, ada banyak binatang aneh yang bahkan tidak perlu dia bedah. Dia hanya bisa menggunakan kiabadinya untuk mengekstraksi inti kristalnya. Beruang Raksasa juga melakukan hal yang sama. Ia mengeluarkan inti kristal serigala hitam dan menelannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat dia makan, dia melihat manusia di sampingnya. Manusia ini telah membantunya dua kali. Bahkan bisa dikatakan dia telah menyimpannya, jadi mau tidak mau dia menjadi penasaran. Namun, bagaimanapun juga, yang satu adalah manusia dan yang lainnya adalah beruang. Tidak mungkin mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Kedua belah pihak mengetahui hal ini, jadi mereka berdua melakukan urusan mereka sendiri dan tidak berbicara. Akhirnya, Luan menempatkan semua inti kristal ke dalam cincinnya. Adapun mayatnya, dia tidak mengambilnya. Meski ruang cincinnya sangat besar, namun dia tidak ingin menyimpan banyak mayat. Luan menoleh dan menatap beruang hitam itu. Pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa dan langsung memasuki hutan. Beruang hitam menyaksikan Luan menghilang ke dalam hutan. Mau tak mau ia memiringkan kepala dan berpikirnya. Manusia ini berbeda dengan manusia yang pernah ditemuinya sebelumnya. Lagi pula, dengan kekuatan manusia ini, dia bisa membunuhnya sepenuhnya dan mengambil inti kristalnya. Bukankah manusia suka melakukan hal seperti ini? Setelah beberapa saat, beruang hitam telah makan sampai kenyang, ia berbalik dan lari ke dalam hutan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Malam tiba, langit gelap gulita. Roda es itu tergantung tinggi di langit. Tidak ada awan gelap di hutan, tapi masih sangat gelap. Di suatu tempat di hutan, Luan sedang berbaring di dalam gua, bersiap untuk beristirahat. Seperti sebelumnya, dia akan beristirahat setiap tiga hari sekali. Setiap kali dia istirahat, dia akan tidur selama dua jam. Hari ini adalah kesempatan langka untuk beristirahat, Luan sangat menghargainya. Apalagi setelah tiga hari tidak tidur, ia memang sangat lelah. Meskipun meditasi juga memungkinkan tubuh untuk beristirahat, namun meditasi tidak dapat membiarkan jiwa beristirahat dan pulih. Hanya tidur nyenyak yang bisa membuat Luan mencapai kondisi penuh. Luan sedang berbaring telentang di tempat tidur kayu sederhana dengan mata tertutup. Suhu gua ini cocok, dan sangat sepi. Itu membuat Luan bisa tidur nyenyak. Karena terlalu lelah, Luan segera memasuki alam mimpi. Dia tidur nyenyak, napasnya stabil dan dalam. Dalam tidurnya, ia memimpikannya banyak tempat, dan juga memimpikannya banyak orang. Dia bermimpi dua setengah tahun yang lalu, ketika dia masih berada di wilayah Kapital, tinggal bersama orang tuanya. Dia memimpikannya saat pertama kali datang ke Akademi Starfire, dan hari-hari ketika dia tinggal bersama Fuyu. Dua pengalaman ini, adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidupnya. Terutama, saat dia bersama Fuyu. Saat dia bersama Fuyu, Luan adalah yang paling santai. Di depan Fuyu, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia tidak perlu khawatir rahasianya terbongkar, atau dia akan menyakitinya. Hanya Fuyu yang bisa membuat Luan merasa nyaman. Gemuruh. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah Fuyu pergi, dia pergi ke Gunung Dacengtian. Banyak hal yang ia alami di Gunung Dacengtian. Ada hal-hal baik, dan ada hal-hal buruk. Namun, Gunung Dacengtian sudah tidak ada lagi. Meskipun ada banyak hal, dia hanya bisa meletakkannya. Kemudian, dia bertemu si cantik Yang dan Yao. Ini semua adalah orang-orang penting dalam hidupnya. Saat dia memikirkannya, Luan mengungkapkan senyuman dalam tidurnya. Bisa bertemu begitu banyak orang adalah sebuah berkah yang bahkan tidak berani dia pikirkan di masa lalu. Gemuruh. Sekarang teman-temannya ada di kota Danau Ungu, dan si cantik yang juga ada di sana. Dengan dia merawat mereka, semua orang seharusnya bisa hidup dengan baik. Hal ini membuat Luan merasa nyaman. Gemuruh. Mengapa ada begitu banyak getaran? Apa yang telah terjadi? Memori macam apa ini? Mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Bang. Tiba-tiba terjadi ledakan. Tanah di atas gua meledak. Di antara bebatuan yang tak terhitung jumlahnya, cakar tajam menusuk ke arah Luan, yang berada di atas ranjang kayu. Hanya ujung cakarnya saja yang lebih tinggi dari milik Luan. Pada saat kritis, Luan tiba-tiba membuka matanya. Matanya sudah merah. Dalam sekejap, dia melihat ujung cakar yang hendak menembus dadanya. Gemuruh. Dengan suara keras, cakar itu dengan mudah menembus ranjang kayu. Itu bahkan menciptakan lubang besar di dalam gua. Namun, mayat Luan tidak ada. Luan dengan paksa berbalik pada saat terakhir dan melarikan diri. Namun, serangan penyerang tidak berhenti. Saat sosok Luan menenangkan diri, sebuah cakar besar mengayun ke arahnya lagi. Ada kekuatan petir yang mengerikan di cakarnya. Kemanapun ia melewatinya, tanah akan meledak. Melihat tanah di sekitarnya meledak, Luan segera melompat dan menghindar ke sisi lain lubang. Pada saat yang sama, dia bertepuk tangan dan berteriak, kemarahan lautan. Gemuruh. Dalam sekejap, gelombang mengerikan muncul di sekitar Luan. Gelombang besar menyerbu ke segala arah. Air yang mengerikan itu langsung memenuhi lubang yang dalam. Di saat yang sama, air terus mengalir keluar. Setelah air laut mengalir keluar, Luan langsung membekukan air laut. Namun, binatang aneh di sekitarnya sepertinya mengharapkan dia menggunakan gerakan ini. Setelah serangan pertama meleset, mereka langsung mundur dan tidak melanjutkan serangan. Ketika Luan berdiri di atas es dan melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu adalah sekelompok serigala hitam. Faktanya, Luan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu pasti serigala-serigala ini. Kalau tidak, binatang aneh lainnya tidak akan menyeretnya keluar gua di tengah malam untuk membunuhnya. Namun, dia tidak mengerti bagaimana serigala hitam menemukannya ketika dia berada di bawah tanah. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan pelacakan serigala hitam, mustahil bagi mereka untuk merasakannya ketika dia bersembunyi setengah kaki di bawah tanah. Jika dia tidak bangun di saat-saat terakhir, dia mungkin benar-benar dibunuh oleh serigala hitam. Namun, serangan serigala hitam tidak memberi waktu pada Luan untuk berpikir. Sambaran petir menyambar ke arah Luan. Petir yang mengerikan memenuhi sekeliling Luan. Serigala hitam ini belajar menjadi pintar. Mereka tidak lagi terlibat pertempuran jarak dekat dengan Luan. Sebaliknya, mereka terus menyerangnya. Terlebih lagi, di alam dewa iblis, Luan merasa ada total 40 serigala hitam peringkat 4 dalam jarak 2 mil. Selain itu, tidak ada satupun serigala hitam peringkat 3. Jelas sekali bahwa serigala hitam ini melakukannya dengan sengaja. Memikirkan hal ini, Luan mengerutkan kening dan menghindari serangan petir lainnya. Sederhananya, serigala hitam ini sudah siap. 692. Dari melacak hingga menyerang, serigala hitam ini telah memilih waktu terbaik untuk menyerang. Mereka bahkan membiarkan serigala hitam peringkat 3, yang merupakan umpan meriam, tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Jelas sekali bahwa mereka mengincarnya. Bang! Tubuh Luan berputar di udara dan mendarat di tanah setelah beberapa putaran. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, serangan berikutnya datang. Jika dia menerima serangan itu secara langsung, dia pasti akan terluka parah. Serangannya sangat besar dan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Memang benar, bahkan jika dia telah mencapai tahap akhir peringkat 3, Luan hanya bisa berlari menyelamatkan nyawanya dan tidak memiliki cara untuk melakukan serangan balik. Serigala hitam ini berdiri di luar lapisan S dan menyerang Luan dari kejauhan. Bahkan Luan merasa sulit menemukan celah untuk menghindari serangan terkonsentrasi dari 40 serigala hitam. Setelah serangkaian serangan, Luan dengan cepat menghindar. Dia bahkan berpikir untuk bersembunyi di lapisan S untuk menyembunyikan dirinya. Namun, dia tidak bisa bernapas di lapisan S dan tidak bisa bertahan lama. Namun, jika dia tidak memikirkan cara, situasi saat ini akan menjadi hukuman mati bagi Luan. Serigala hitam ini setidaknya berjarak 30 meter darinya. Bola petir yang terus-menerus saja sudah cukup untuk membunuhnya. Alasan kenapa dia bisa melawan begitu banyak serigala hitam adalah karena mereka tidak punya cara untuk melawannya. Jelas sekali, serigala itu pintar, jadi Luan kehabisan akal. Di dalam kilat, wajah Luan menjadi semakin serius. Dia harus terus-menerus menggunakan penghalang S untuk melindungi dirinya sendiri agar dia bisa selamat dari sambaran petir. Namun, apakah itu roda takdir miliknya atau alam dewa iblis, mereka tidak bisa bertahan selama itu. Terlebih lagi, bahkan di alam dewa iblis, dia mulai terluka. Bang! Sambaran petir meledak di samping Luan dan menghempaskan Luan. Bukan karena Luan tidak merasakan serangan itu, juga bukan karena dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Itu karena dia tidak punya cara untuk mundur. Jika dia mundur, dia akan menderita lebih banyak serangan. Dia hanya bisa memilih serangan paling ringan untuk dilakukan. Segera, pakaian di lengan kiri Luan hancur dan banyak luka muncul di lengannya. Darah terus mengalir keluar dari lukanya, tapi Luan bertindak seolah-olah bukan dia yang terluka. Setelah terluka, dia bahkan tidak berkedip dan menghindar lagi. Bang! Bang! Dua serangan lagi meledak di kiri dan kanan Luan. Sosok Luan terlempar. Saat ini, lengan kanannya juga mengalami serangan dan mengeluarkan banyak darah. Langkah kakinya dengan cepat bergerak menuju tepi lapisan es. Satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan sekarang adalah dengan paksa keluar dari serangan itu dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Serigala Hitam. Namun, Serigala Hitam ini sangat berhati-hati. Ketika mereka melihat Luan berlari ke arah tertentu, mereka segera menyerang dengan bola petir yang menutupi langit dan menutupi bumi, menutup semua jalur Luan. Jika Luan ingin melewatinya, meskipun dia tidak mati, dia masih setengah mati. Karena tidak punya pilihan, Luan hanya bisa segera berhenti, berbalik, dan berlari, menghindari kekuatan petir. Di bawah serangan begitu banyak sambaran petir, Luan benar-benar tidak berdaya. Apa yang harus dilakukan? Menggunakan sembilan matahari yang terik. Luan segera menolak gagasan ini. Matahari terik sembilan matahari memang sangat kuat, tapi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti apa efek yang akan terjadi pada petir semacam ini. Begitu dia menggunakannya, roda nasibnya akan terkuras abis. Mustahil baginya untuk membunuh empat puluh serigala hitam hanya dengan sembilan matahari terik. Kemarahan lautan. Ide ini juga langsung ditolak oleh Luan. Dalam serangan petir yang begitu padat, ombak akan terhempas begitu naik. Tidak ada waktu untuk mengumpulkan kekuatan sama sekali. Jika keterampilan surga kelas tujuh tidak berguna, maka keterampilan surga lainnya tidak akan berguna. Mata Luan menjadi semakin serius. Akhirnya, cahaya dingin muncul di matanya saat dia mengambil keputusan. Dia harus menggunakan gerakan itu. Dalam proses menghindar yang terus-menerus, Luan dengan cepat mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Setelah mengumpulkan kekuatan selama dua tarikan napas, kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Keterampilan menangkap naga. Ditemani oleh raungan marah Luan, dalam sekejap, Ki Abadi yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Berbeda dengan Ki Abadi biasa yang penuh kekuatan, Ki Abadi ini memiliki cahaya berwarna pelangi dan kekuatan suci saat muncul. Di malam yang gelap, penampakan cahaya putih sangat menyilaukan, terutama ketika cahaya putih itu begitu besar sehingga membuat semua serigalah hitam di kejauhan tercengang. Tidak peduli apa yang dilakukan manusia ini, pasti ada sesuatu yang mengancam mereka. Mereka tidak bisa membiarkan cahaya putih ini berkembang. Mereka segera meningkatkan intensitas serangannya, ingin mencekik semua yang ada di buayannya. Di bawah tekanan yang sangat besar, alis Luan semakin berkerut. Dia mengertakan gigi dan meraung lagi, kumpulkan. Gemuruh. Getaran dari jiwa terdengar di udara. Cahaya putih di udara dengan paksa melepaskan diri dari belenggu petir dan dengan cepat berkumpul, segera membentuk telapak tangan yang besar. Telapak tangan besar melayang di udara, dan cahaya berwarna pelangi menerangi seluruh reruntuhan. Bahkan puncak gunung lain di kejauhan pun bisa terlihat jelas. Di bawah cahaya, sepertinya ada tekanan dari jiwa. Ketika semua serigala hitam ditutupi oleh cahaya, tubuh mereka gemetar. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Itu efektif. Skill penangkap naga itu sendiri memiliki kekuatan penekan jiwa yang kuat. Luan mengetahui hal ini. Keterampilan surga yang bahkan bisa menekan naga, bagaimana mungkin serigala hitam tidak terpengaruh. Meski kekuatannya rendah, efeknya tetap ada. Memanfaatkan waktu ketika serigala hitam ditekan oleh cahaya, Luan tidak bisa menunda sama sekali. Dia dengan cepat bergegas ke samping dengan skill penangkapan naga. Dia percaya bahwa dengan skill penangkapan naga, dia pasti bisa membuka celah di pengepungan. Ketika dia memasuki hutan, dia akan memiliki keputusan akhir apakah dia ingin bertarung atau melarikan diri. Namun, saat Luan bergegas keluar dari lapisan es dalam jarak dekat, kilat tiba-tiba muncul di langit. Beberapa bola petir menyala di udara di belakangnya. Di bawah alam dewa iblis, Luan bisa merasakan semuanya. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana bisa secepat itu? Bagaimana dia bisa bangun begitu cepat? Mungkinkah karena dia berlari, serigala hitam di kejauhan melepaskan diri dari penindasan skill penangkap naga dan menyerangnya? Atau mungkinkah skill penangkap naganya ditujukan ke depan dan bukan ke belakang, sehingga serigala hitam di belakangnya tidak mendapat banyak tekanan? Tapi bagaimanapun juga, beberapa bola petir telah terbentuk, dan lebih banyak lagi yang berkumpul. Bola petir ini dengan cepat terbang menuju Luan. Dua di antaranya terbang menuju telapak tangan besar, dan sisanya terbang menuju Luan dan Luan. Berengsek. Mata Luan terfokus. Tidak peduli seberapa cepat dia, mustahil baginya untuk lebih cepat dari bola petir ini. Menghindari dan berlari adalah dua hal yang sangat berbeda. Dia bisa menghindari petir, tapi itu tidak berarti dia lebih cepat. Faktanya, kecepatan kilatnya jauh lebih cepat dari kecepatan larinya. Bola petir tiba lebih dulu. Sebelum Luan kehabisan lapisan es, mereka tiba di belakang dan di depan Luan. Gemuruh. Kekuatan petir di depannya langsung meledak. Petir dan hantaman yang mengerikan secara langsung memaksa tubuh Luan terbang mundur. Di saat yang sama, telapak tangan di langit juga terkena. Namun, bola petir itu jauh dari tandingan telapak tangan. Bola petir menghilang, tapi telapak tangan besar itu masih ada. Namun, di bawah pengaruh bola petir, skill penangkap naga telah kehilangan keseimbangannya. Melihat bola petir berikutnya hendak mengenai skill penangkap naga, Luan tidak ingin menyianyiakannya. Oleh karena itu, dia meraung dan langsung melemparkan skill penangkap naga ke depan. Suara mendesing. Telapak tangan besar itu menerobos petir dan langsung menuju ke arah serigala hitam di depan. Karena ketidakseimbangan tadi, serigala hitam yang tertindas segera pulih. Melihat skill penangkap naga datang ke arah mereka, mereka semua lari ke segala arah. Gemuruh. Gunung itu berguncang hebat, dan lubang besar tanpa dasar tercipta di tengah-tengah gunung. Dan di sekitar lubang yang dalam, ada empat mayat serigala hitam. Jelas sekali, mereka tidak luput dari jangkauan skill penangkap naga. Namun, meski empat dari empat puluh serigala hitam tahap empat mati, masih ada tiga puluh enam yang tersisa. Mereka masih bisa menekan luan secara mutlak. Dan melihat luan masih bisa melawan dalam situasi seperti itu, mereka bahkan lebih berhati-hati dan bahkan menggunakan keterampilan unik serigala hitam. Domain Petir Setelah serigala hitam melolong panjang, 36 serigala hitam tahap empat yang mengelilingi luan dari jauh semuanya melolong panjang. Setelah itu, 36 serigala hitam membuka mulut mereka yang berdarah. Dalam sekejap, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulut mereka. Luan, yang telah dipaksa kembali ke tengah lapisan es, melihat 36 sinar cahaya menyalah hampir pada waktu yang bersamaan. Meskipun dia tidak tahu apa ini, itu pasti sesuatu yang sangat kuat. Saat pikiran itu muncul di benak luan, 36 sambaran petir sudah meluncur menuju pusat. Setiap sambaran petir lebarnya 20 kaki. Namun, sambaran petir ini tidak menuju ke arah luan, melainkan menuju langit di atas kepala luan. Bang! 36 sambaran petir semuanya bertabrakan, dan seluruh lapisan es bergetar hebat. Luan melihat sambaran petir yang berkumpul di atasnya dengan ekspresi serius. Dia tidak lagi ragu-ragu dan lari keluar. Namun, semuanya sudah terlambat. 36 serigala hitam terus-menerus mengirimkan sambaran petir, dan sambaran petir di langit berkembang pesat. Setelah itu, dengan ledakan, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari langit. Hal ini dilakukan hampir seketika. Kilatan petir langsung menelan seluruh lapisan es, dan segera menelan luan yang melarikan diri. Bang! Tubuh luan seluruhnya dikelilingi oleh sambaran petir. Baut petir ini sangat kental sehingga tampak padat, menyebabkan seluruh ruangan bergetar seperti air. Ruang di atas lapisan es besar terlihat seperti ini. Ini adalah domain petir yang sempurna. Di saat-saat terakhir, luan menutupi dirinya dengan lapisan es. Namun, dalam domain petir yang begitu besar, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan sambaran petir menyerang tubuhnya. Meski lapisan esnya kuat, itu hanya lapisan tipis. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, itu benar-benar hancur dan menghilang ke dalam wilayah petir. Setelah lapisan es pecah, sambaran petir yang mengerikan mulai menyerang luan. Dalam sekejap, pakaian luan terbuka, dan luka sedalam tulang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya. Rasa sakit yang hebat menyelimuti saraf luan. Dan saat ini, dia masih tetap tenang, memikirkan bagaimana cara melarikan diri dari tempat ini. Sayangnya, dia masih kalah dari domain petir ini. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia kehilangan kesadaran. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, dia akan benar-benar menghilang ke dalam wilayah petir. 36 serigala hitam di sekitarnya masih mengirimkan energi kepadanya. Manusia yang membunuh Raja Serigala dan menghancurkan hampir separuh serigala hitam akan segera menghilang dari dunia ini. Namun, bang. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Setelah itu, serigala hitam di tepinya langsung terlempar. Mengaum. Raungan yang menggemparkan bumi bergema di seluruh hutan. Ini adalah auman beruang yang marah. 693. Beruang Raksasa. Beruang Raksasa yang telah ditolong luan dua kali sebelumnya. Ia bergegas keluar dari hutan dan mengirim serigala hitam tahap empat terbang dengan pukulan, langsung merobek lubang di domain petir. Namun, tidak mungkin menghancurkan domain petir hanya dengan mengalahkan satu serigala hitam. Oleh karena itu, ia meraung dengan marah, dan setelah mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi, tubuh besarnya benar-benar melompat dengan keras, mencapai ketinggian 200 kaki di udara. Adegan ini mengejutkan semua serigala hitam tahap empat. Semuanya melihat ke langit, tapi mereka tidak berhenti mentransfer kekuatan. Tubuh beruang raksasa, yang tingginya 60 kaki, terbang hingga 200 kaki dan mendarat dengan keras di tanah. Tempat mendaratnya bukanlah di tepian, melainkan bola petir besar di tengah. Suara mendesing. Seperti meteorit, tubuh beruang raksasa menghantam tanah. Tidak hanya itu, saat jatuh, tubuh beruang raksasa bersinar, dan ukuran tubuhnya menjadi dua kali lipat, dengan heavy earth armor tebal mengambang di tubuhnya. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan tubuh beruang raksasa langsung menerobos bola petir di tengah, menghantam tanah dengan keras. Bahkan lapisan es di tanah segera retak, dan seluruh domain petir langsung hancur. Ledakan. Domainnya hancur, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di tempat. Bahkan 36 serigala hitam di sekitarnya terpengaruh, dan semuanya muntah darah. Namun, beruang raksasa langsung melompat keluar dari heavy earth armor, mengabaikan ledakan di sekitarnya, dan dengan liar berlari menuju luan di tengah sambaran petir. Saat ini, tubuh luan dimutilasi dengan parah. Beruang raksasa meraih luan di tangannya, dan kemudian berlari keluar dengan liar. Ia tahu bahwa itu jelas bukan tandingan 36 serigala hitam, jadi ia harus bergegas keluar secepat mungkin, sementara serigala hitam ini masih muntah darah. Di tengah ledakan, terlihat ketiga kakinya berlari liar ke arah luar. Akhirnya, ia bergegas keluar dari area ledakan, namun saat ini, ada banyak luka berdarah di tubuhnya. Melihat beruang raksasa tiba-tiba keluar dari ledakan, serigala hitam terdekat tertegun, dan segera membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit beruang raksasa. Beruang raksasa sedang tidak berminat untuk terus bertarung, dan heavy earth armor muncul di depannya lagi, dan menggunakan momentum ke depan untuk langsung menabrak kepala serigala hitam. Bang! Suara keras terdengar, dan tubuh heilang terlempar. Pada saat yang sama, suara patah tulang terdengar, dan dia jatuh ke tanah sambil melolong. Namun, meski satu serigala hitam dikalahkan, bukan berarti serigala hitam lainnya akan takut. Mereka tahu betul bahwa manusia bukan lagi ancaman dan telah dibawa pergi oleh beruang hitam. Dan beruang hitam ini sama sekali bukan tandingan mereka. Beruang hitam mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi jelas bahwa serigala hitam lebih cepat. Serigala hitam di segala penjuru berlarian liar di hutan, mengejar beruang hitam. Mereka yang berada di dekatnya segera menyusul, dan dengan suara gemuruh, mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan menerkam beruang hitam itu. Beruang hitam tidak mau berkelahi. Saat ia berlari, tiba-tiba ia mengayunkan lengan kanannya. Agar tidak menunda kecepatannya, ia tidak mengenakan armor apapun dan hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Bang! Hanya kekuatan fisiknya saja bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh serigala hitam. Di seluruh hutan, tidak ada binatang eksotik dengan level yang sama yang dapat menandingi beruang raksasa dalam hal kekuatan. Namun, ia hanya memiliki satu lengan yang bebas. Ketika serigala hitam kedua menerkamnya, ia tidak punya pilihan lain. Mengaum! Raungan terdengar, tapi ada rasa sakit yang tak tertahankan di raungan itu. Serigala hitam menerkamnya dan menggigit bahunya. Taringnya yang tajam menusuk dagingnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Cakar serigala hitam juga meninggalkan goresan di tubuhnya. Namun, meski menderu, ia tidak berhenti. Ia segera mengangkat tangannya dan meraih leher serigala hitam di belakangnya. Setelah melemparkannya ke atas bahunya, ia melemparkannya ke depannya. Kemudian, ia dengan kejam menghentakkan kakinya dan bergegas mendekat. Segera, serigala hitam itu diinjak-injak sampai mati oleh kekuatan yang sangat besar. Saat ini, beruang raksasa telah mencapai puncak gunung. Melihat ke bawah ke jalan pegunungan, ia tidak ragu-ragu untuk melompat dan turun. Tubuhnya yang besar berubah menjadi bola besar dan berguling ke bawah. Semua pohon tumbang karenanya. Dengan momentum ini, kecepatannya akhirnya melampaui kecepatan serigala hitam. Situasinya persis sama. Saat beruang hitam sedang mendaki gunung, ia akan digigit oleh serigala hitam. Ketika ia turun gunung, ia akan menjauh. Dengan cara ini, semakin banyak luka muncul di tubuh beruang hitam, dan terus mengeluarkan darah. Setelah melintasi puncak gunung ketiga, tubuh beruang hitam itu kembali turun. Namun, kali ini, seekor serigala hitam melolong panjang. Tanpa diduga, semua serigala berhenti dan tidak mengejarnya. Sebab, mereka sudah berdiri di puncak gunung ke-12. Setelah melintasi kaki gunung ini, mereka akan memasuki bagian dalam pegunungan. Ada terlalu banyak binatang aneh yang kuat di dalamnya. Terlebih lagi, di antara binatang aneh, kawanan serigala tidak memiliki reputasi yang baik. Siapapun yang melihatnya akan menyerang. Setelah kehilangan serigala hitam peringkat 5, mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk memasuki bagian dalam. Namun, beruang raksasa ini hanyalah binatang aneh peringkat 4. Kalau masuk pasti mati. Mereka tidak perlu mengejarnya. Kemudian, mereka semua berbalik dan bergegas keluar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pusing. Pusing. Luan hanya merasa pikirannya kosong, dan dia melayang-layang di ruang kosong ini, melayang ke sana kemari. Saat dia melayang, dia mendengar serangkaian getaran di sekelilingnya. Suaranya sangat keras, seolah seluruh dunia berguncang. Tepat pada saat ini, Luan tiba-tiba mendengar gelombang suara. Mengapa kamu membawa manusia ke sini? Manusia. Bukankah mereka manusia? Lalu bagaimana mereka bisa berbicara? Kenapa dia terluka parah? Dan dia belum mati? Vitalitas ini mungkin sebanding dengan pohon purba. Pohon kuno. Apa itu pohon purba? Apakah kita benar-benar akan menyelamatkannya? Jika kita menyelamatkannya, kita akan menghabiskan banyak air sungai surgawi. Bukankah terlalu boros menggunakan air sungai surgawi untuk manusia? Air sungai surgawi, apa itu? Lupakan saja, karena kamu bersedia menjaminnya dan mengambil bahan berharga tersebut, maka kami akan menyelamatkannya. Apakah itu untuk menyelamatkanku? Luan bingung, tapi tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk datang dan seketika menghilangkan sisa kesadarannya. Seluruh ruangan menjadi hitam lagi, dan dia pingsan lagi. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tujuh hari kemudian, Luan merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk menutupi kepalanya. Toleransi Luan terhadap rasa sakit sangat kuat, tapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera membuka matanya. Yang terlihat di matanya adalah ruang yang dibentuk oleh tanaman merambat. Tanahnya berupa rumput biasa, dan dia berbaring di atas ranjang kayu sederhana. Kamu sudah bangun. Sebuah suara yang menyenangkan datang. Luan tercengang. Dia segera bangkit dan melihat ke samping. Dia tercengang. Peri. Luan memandang orang lain di ruangan itu dengan kaget. Rambut biru berbintang yang ikonik itu persis sama dengan milik Xiaorou. Peri ini juga perempuan, dan dia juga sangat cantik. Melihat ekspresi terkejut Luan, dia tersenyum dan berkata, melihatmu, kamu sepertinya pernah melihat kami sebelumnya. Luan tercengang. Suaranya sedikit serak saat dia berkata, aku punya teman peri. Saat dia berbicara, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera bangkit dari tempat tidur, menangkupkan tangan, dan membungkuk. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Hei hei, gadis elf itu mengeluarkan tawa merdu yang terdengar seperti lonceng perak. Dia berkata dengan lembut, meskipun akulah yang menyembuhkanmu, itu tidak berarti aku menyelamatkanmu. Menurut kalian manusia, aku hanya mengambil uang seseorang untuk membantu mereka. Orang yang benar-benar menyelamatkanmu adalah orang lain. Luan tercengang. Dia bangkit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang menyelamatkan saya? Seharusnya masih dekat. Aku akan mengantarmu untuk menemukannya. Gadis elf itu tersenyum dan berkata. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, tanaman merambat secara otomatis terpisah menjadi dua sisi. Gadis peri itu keluar, dan Luan mengikutinya. Namun, ketika dia melihat ke atas dan melihat pemandangan sekitarnya, dia berdiri di tempat dan benar-benar terpana. Karena di depannya ada hutan hijau dan biru terindah. 694. Ini adalah hutan dengan aura sederhana dan tanpa hiasan. Berbeda dengan hutan di tempat lain, hutan di sini sebagian besar masih hijau. Rumput hijau zamrut dan daun hijau zamrut. Hal pertama yang mengejutkan Luan adalah pepohonan di sini. Pohon-pohon besar tidak cukup untuk menggambarkannya. Mungkin ini adalah pohon yang benar-benar mengjulang tinggi. Di masa lalu, pohon tertinggi yang pernah dilihat Luan tingginya tidak lebih dari 100 kaki. Namun, pepohonan di sini setidaknya setinggi 100 kaki. Setiap pohon memiliki diameter beberapa puluh kaki atau bahkan 100 kaki. Jarak antar pepohonan sangat jauh. Langit terhalang oleh dedaunan hijau subur. Melihat ke atas, orang bisa melihat hangatnya sinar matahari, dedaunan hijau, dan buah-buahan berwarna-warni. Itu sangat indah. Di darat, selain Luan dan gadis elf, ada banyak elf. Para elf ini melakukan urusannya masing-masing. Ada yang memetik buah-buahan, ada yang membersihkan lingkungan, dan ada pula yang mengeluarkan cahaya dari tangannya. Dimanapun cahaya menyentuhnya, tanaman akan segera tumbuh. Ini pertama kalinya Luan melihat begitu banyak elf. Ini juga pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu ajaib. Meskipun pemandangan ini tidak bisa dibandingkan dengan alam surgawi, keindahannya masih berbeda dan cukup untuk mengejutkan orang. Bukan hanya para elf, Luan tiba-tiba mendengar suara. Dia berbalik dan melihat pohon besar dan kuno bergerak di kejauhan. Itu terlihat sangat mirip dengan pohon kuno segudang roh, yang disebutkan oleh si cantik yang Mungkinkah pohon kuno yang dia dengar dalam mimpinya adalah pohon kuno roh segudang? Melihat ekspresi kaget Luan, gadis elf itu tersenyum dan berkata, Tahukah kamu apa itu? Luan terkejut. Dia segera berkata, Jika aku tidak salah, itu pasti pohon kuno roh segudang. Mengesankan, aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya, kata gadis elf itu sambil tersenyum. Setelah menerima jawaban tegas, Luan semakin terkejut. Jika pohon surgawi penciptaan asal adalah makhluk alami tingkat rendah, maka pohon kuno roh segudang adalah makhluk tingkat menengah dan tinggi. Meskipun itu bukan level atas, itu jelas merupakan keberadaan yang sangat kuat dan sakral. Ikuti aku, aku akan membawamu menemui orang yang menyelamatkan hidupmu, kata gadis elf itu sambil tersenyum. Dia berjalan di depan tanpa melihat ke belakang. Luan segera mengikuti. Namun, dia tidak bisa tidak melihat sekeliling. Luan tidak hanya melihat sekeliling, tetapi para elf di sekitarnya juga melihat ke arah Luan. Jelas sekali, sangat sedikit manusia yang datang ke sini. Hubungan antara elf dan manusia tidak bersahabat. Manusia selalu ingin menangkap elf sebagai budak, sehingga elf memusuhi manusia. Namun, itu saja. Mereka pada dasarnya adalah ras yang baik hati. Mereka akan memandang orang dengan kebaikan dan bukan kejahatan. Segera, gadis elf itu membawa Luan ke tempat di mana seekor beruang hitam sedang bermain dengan burung-burung di langit. Luan tercengang saat melihat beruang hitam itu. Bukankah ini yang pernah dia bantu sebelumnya? Meskipun semua beruang hitam terlihat sama, Luan dapat merasakan bahwa inilah beruang yang dia cari. Namun, beruang hitam itu sedang bersenang-senang hingga tidak menyadari kedatangan gadis elf itu. Hei, pria besar, gadis elf itu menatap beruang hitam raksasa itu dan berkata sambil tersenyum, berhenti bermain. Beruang hitam jelas tercengang saat mendengar suara itu. Dia segera duduk tegak dan memandang gadis elf itu seperti murid yang baru saja melihat gurunya. Namun, saat dia melihat Luan di samping gadis elf itu, dia tercengang. Lalu, wajahnya penuh kegembiraan. Kamu menyelamatkanku, Luan memandang beruang hitam itu dengan kaget. Dia tidak mengharapkan hal ini. Memang benar, itu dia. Gadis elf itu berkata sambil tersenyum, untuk menyelamatkanmu, dia terluka parah. Terlebih lagi, dia awalnya kabur dari rumah. Ketika dia kembali, dia pertama-tama mencari ayahnya dan kemudian meminta ayahnya untuk mencari kami. Ayahnya mengeluarkan materi yang sangat berharga sebagai imbalan agar aku menyelamatkanmu. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia kemudian menatap beruang hitam raksasa itu. Beruang hitam itu juga sedang menatapnya. Kedua matanya yang besar sangat cerah. Luan menangkupkan tangannya dan membungkuk seperti yang dia lakukan pada gadis elf itu. Dia berkata kepada beruang hitam, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Beruang hitam itu jelas tercengang. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Luan dan memandang gadis elf itu dengan bingung. Gadis elf itu mengatakan sesuatu yang Luan tidak mengerti. Kemudian, beruang hitam itu tiba-tiba mengerti dan buru-buru mengaum ke arah Luan. Dia bilang kamu tidak perlu berterima kasih padanya. Gadis elf itu memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, dia bilang kamu menyelamatkannya dua kali. Menyelamatkanmu adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Luan tercengang. Dia menatap beruang hitam itu dan tersenyum. Beruang hitam melihat Luan tersenyum dan tertawa juga. Ia meraung lagi dan lari. Dia bilang dia lega melihatmu bangun. Dia akan pulang. Gadis elf itu memandang Luan dan berkata, aku tidak menyangka Little Black bisa berteman saat jalan-jalan. Sedikit hitam, Luan tercengang. Lalu, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Beruang hitam ini tidaklah kecil. Oh iya, kata orang tua itu, saat kamu bangun, aku akan membawamu menemuinya. Ayo pergi sekarang. Gadis elf itu mengangkat bahu. Oke, Luan mengangguk. Di bawah pimpinan gadis elf, keduanya melewati hutan seperti negeri dongeng. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi saling berpapasan. Luan bahkan berjalan melewati pohon kuno roh segudang. Pohon kuno roh segudang menatap Luan, memancarkan aura kuno. Segera, setelah keduanya berjalan beberapa saat, sebuah pohon kuno besar muncul di hadapan Luan. Luan tercengang. Pohon purba ini lebih tinggi dan tebal dibandingkan pohon purba lain di sekitarnya. Ukurannya lebih besar. Akar pohonnya banyak yang terbuka, dan di bawah akarnya banyak terdapat rumah. Di depan salah satu rumah, banyak elf berkumpul. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Segera, beberapa dari mereka menyadari kedatangan Luan. Mereka berhenti dan memandang Luan. Gadis elf itu memimpin Luan melewati ruang terbuka yang panjang dan datang ke hadapan para elf. Gadis elf itu berkata kepada orang di tengah, Elder, saya telah membawanya ke sini. Oke, pena tua itu menganggup dan berkata, kamu boleh pergi. Gadis elf itu menganggup dan pergi. Para elf mengukur Luan. Luan juga mengamati para elf di depannya dengan cermat. Peri di tengah disebut sesepuh. Tapi dia tampak tidak berbeda dari yang lain. Dia tampak muda dan suaranya juga muda. Kenapa? Menurutmu aku tidak terlihat seperti orang yang lebih tua. Tetua elf itu memandang Luan dan bertanya. Luan tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dengan canggung dan berkata, saya tidak berani. Bukan apa-apa. Tidak ada salahnya memberitahumu. Sang tetua berkata dengan tenang, kami para elf tumbuh sejak kecil. Penampilan kami tidak akan pernah berubah sampai kami mati. Ini juga salah satu alasan mengapa kalian manusia sangat ingin menangkap kami. Luan tercengang. Dia tampak malu dan berkata, maaf. Kamu tidak perlu meminta maaf. Kami tahu apa yang benar dan salah. Kamu tidak perlu meminta maaf atas sesuatu yang tidak kamu lakukan. Tetua itu berkata dengan tenang, tetapi karena kamu telah diselamatkan oleh kami para elf, kami perlu mengamatimu sebentar untuk menentukan apakah kamu akan membocorkan informasi kami. Luan tercengang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, elder, saya pasti tidak akan membocorkan informasi ini. Saya punya teman elf yang tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti elf. Teman peri, orang tua itu tercengang. Dia bertanya, di mana kamu bertemu dengannya? Di kerajaan dewa pengobatan, Luan tidak bersembunyi. Dia berkata, dia ditangkap dan saya menyelamatkannya. Kemudian, orang tua itu bertanya, di mana dia sekarang? Luan tercengang saat mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku akan mengirimnya ke wilayah abadi. Wilayah abadi selalu berhubungan baik dengan para elf. Aku akan meminta wilayah abadi untuk mengirimnya kembali ke kampung halamannya. Perang berperang, Tetua elf itu tercengang. Dia memandang Luan dan bertanya, kamu dari semoku? Ya, Luan mengangguk. Lepaskan energi abadimu, kata orang yang lebih tua. Luan mengangkat tangannya saat mendengar itu. Segera, Untayan ki abadi muncul di telapak tangannya dan menyebar. Tetua elf itu tercengang. Dia memang dari semoku yang bisa mengendalikan energi abadi dengan begitu terampil. Karena kamu dari semoku, aku tidak perlu mengamatimu lagi. Sikap si tetua elf berubah. Dia bahkan tersenyum pada Luan dan berkata, Kamu benar. Elf dan semoku selalu menjadi teman baik. Namun, kamu baru saja bangun. Kamu perlu istirahat selama dua atau tiga hari untuk pulih sepenuhnya. Kenapa tidak bukankah kamu tinggal di sini selama beberapa hari? Orang di sebelahnya menganggup dan berkata, Itu benar. Kami jarang berhubungan dengan semoku seperti kerajaan elf. Kami belum pernah bertemu siapapun dari semoku. Kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Kita akan sampai ke sana. Mengetahui satu sama lain. Luan tercengang. Meski ingin berkultivasi, Namun tubuhnya belum pulih ke kondisi terbaiknya. Apalagi elf itu adalah penyelamatnya. Dia tidak bisa menolak. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Iya. 695 Saat malam tiba, Luan dan para elf makan malam bersama. Berbeda dengan makanan manusia, Makan malam para elf terdiri dari berbagai macam buah-buahan. Kelihatannya monoton, Tapi rasanya sangat berbeda dengan buah manusia. Luan tidak pilih-pilih apa yang dia makan, Selama dia bisa mengisi perutnya. Para elf jelas sangat tertarik pada Sengoku. Banyak elf bertanya pada Luan seperti apa Sengoku, Dan Luan menjawab tanpa mengungkapkan terlalu banyak tentang Sengoku. Bagaimanapun, Sengoku adalah tempat yang misterius, Dan dia hanya bisa memberikan beberapa jawaban yang tidak relevan. Dari apa yang kamu katakan, Sengoku memang tempat yang sangat indah. Tetua itu hanya bisa menghela nafas dan berkata, Saya benar-benar berharap bisa pergi ke sana sekali seumur hidup. Sayangnya, Hanya para tetua kerajaan elf yang memenuhi syarat untuk diundang ke Sengoku, Dan itu saja. Namun, Ku dengar hubungan antara Raja Elf dan penguasa Sengoku sangat baik, Dan aku bisa pergi ke sana sesuai keinginan. Kerajaan Elf Luan terkejut dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, Saya bukan dari Sengoku sebelumnya, Jadi saya hanya tahu sedikit tentang elf. Apa itu kerajaan elf? Tetua itu memandang Luan dan kemudian melihat ke langit. Matanya penuh kerinduan saat dia berkata, Kerajaan elf adalah satu-satunya kerajaan di antara para elf. Meskipun sebagian besar elf tersebar di seluruh penjuru dunia, Sebagian dari elf yang kuat berkumpul dan membentuk kerajaan elf. Saya belum pernah ke kerajaan elf, Tapi saya telah mendengar dari mereka yang pernah ke sana bahwa itu hanyalah sebuah surga. Kerajaan elf menguasai tempat yang setara dengan negara. Meski sangat kecil, ini adalah surganya para elf. Luan terkejut. Ternyata sesepu itu belum pernah ke sana, Jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Belakangan, para elf dan Luan berbicara tentang situasi para elf saat ini. Bagaimanapun, hanya ada satu kerajaan elf, Dan sebagian besar elf tersebar. Ancaman terbesar yang dihadapi para elf yang tersebar tidak lain adalah perburuan dan pembunuhan manusia, Sehingga para elf selalu memusuhi manusia. Untungnya, kami para elf bisa berkomunikasi dengan alam dan dihormati oleh makhluk alam. Binatang aneh juga tidak menyerang kami, kata sesepu. Penatua elf berkata, Karena itu, kami dapat hidup di tengah berbagai hutan, Mengandalkan perlindungan dari binatang aneh untuk bertahan hidup. Namun kebebasan kita juga sangat dibatasi. Kami hanya bisa tinggal di hutan ini dan tidak bisa berkeliling. Luan terdiam. Memang benar, dari pengalaman Xiaorou, Dia bisa melihat keinginan manusia terhadap elf. Awalnya, kami para elf tidak tahu cara bertarung. Penatua elf memandang Luan dan berkata, Sejak manusia lahir dan menjadi ancaman bagi kami, Kami tidak punya pilihan selain belajar cara melawan. Meskipun kita tidak berada di kerajaan elf, Kerajaan telah memberi kita, Para elf yang tersebar, Banyak taktik pertempuran untuk kita pelajari. Taktik elf. Luan terkejut. Dia penasaran dengan strategi pertempuran ini. Dia sangat ingin tahu bagaimana para elf bertarung. Bagaimanapun, Xiaorou tidak tahu cara bertarung. Seolah melihat ketertarikan Luan, Penatua elf tersenyum dan berkata, Karena itu masalahnya, Aku akan mencari seseorang untuk diajak berdebat. Itu juga bisa dianggap sebagai pertukaran. Kekuatanmu harus berada di puncak level 3, Lalu aku akan menemukan peri yang memiliki kekuatan serupa denganmu. Luan mengangguk. Kekuatannya berada di puncak level 3, Tetapi tidak ada perbedaan antara dia dan puncak level 3. Penatua elf melambaikan tangannya, Dan segera, Seorang elf tinggi berdiri dari meja lain. Penatua elf berkata kepadanya, Saat Anda bertukar petunjuk dengan tamu itu, Jangan melukainya. Iya. Penatua elf menoleh untuk melihat Luan dan berkata sambil tersenyum, Kami tidak tertarik pada seni surgawi manusia, Tapi kami ingin melihat ki abadi dan seni abadi. Apakah itu mungkin? Luan berpikir sejenak dan mengangguk, Oke. Setelah itu, Di bawah pengawasan hampir 100 elf, Luan dan elf tinggi datang ke ruang terbuka. Setelah elf itu berdiri kokoh, Tubuhnya mulai memancarkan setitik cahaya. Bintik-bintik cahaya ini bertambah jumlahnya hingga mengelilingi tubuh elf itu. Melihat ini, Mata Luan menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan elf. Dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh titik cahaya ini. Dia melepaskan ki abadi dan membentuk belati putih di tangannya saat dia melihat ke arah peri itu. Silakan, Peri itu berkata dengan suara yang jelas. Mendengar ini, Luan tidak menolak. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan bergegas menuju peri itu. Karena itu hanya sebuah spar, Luan tidak mengaktifkan scorching sun nine suns. Dia hanya menggunakan 60% kekuatannya dan dengan cepat sampai di depan peri itu. Suara mendesing. Belati Luan menebas ke arah dada peri itu. Namun, Untuk mengenai dada elf itu, dia harus menembus titik cahaya di dadanya. Awalnya, Luan ingin menghindari titik cahaya. Namun, Dia ingin menguji efek titik cahaya tersebut. Bang. Belati itu menebas titik cahaya. Bintik cahaya itu sangat keras dan menghalangi belati Luan. Tidak hanya itu, Titik cahaya lainnya juga terbang menuju lengan Luan. Mereka langsung melilit belati Luan. Melihat hal tersebut, Luan segera melepaskannya dan menusukkan belati di tangan kirinya ke arah peri tersebut. Ding. Belati itu kembali terhalang oleh setitik cahaya. Bintik cahaya melilit belati itu lagi. Mata Luan sedikit menyipit. Dia melepaskannya dan melompat ringan, Menendang ke arah dada elf itu. Bintik cahaya dengan cepat berkumpul di depan dada elf itu, Membentuk penghalang yang menghalangi kaki Luan. Mereka segera melilit betis Luan. Namun, Luan menutupi betisnya dengan lapisan Ki Abadi sebelum dia menendang. Titik cahaya hanya menangkap Ki Abadi. Dia segera menggunakan kekuatan itu untuk menarik dirinya menjauh dan terbang jauh. Memukul. Luan mendarat beberapa meter jauhnya. Dia melihat titik cahaya yang mengelilingi peri itu di kejauhan dan sedikit mengernyit. Titik cahaya ini adalah kekuatan alam yang unik bagi kami para elf. Di sampingnya, Tetua elf melihat kebingungan Luan dan berkata sambil tersenyum, Kami memiliki hubungan yang kuat dengan alam. Itu sebabnya kami dapat mengerahkan kekuatan alam di udara. Namun bintik cahaya tersebut bukanlah kekuatan alam biasa. Itu adalah kekuatan alami yang dikembangkan setiap orang dengan konsentrasinya masing-masing. Kekuatan alam yang dibudidayakan. Luan terkejut. Dia melihat titik cahaya di sekitar lawannya. Jika demikian halnya, Berarti kekuatan alam tidak sesederhana guru surgawi yang memobilisasi lima elemen langit dan bumi. Sebaliknya, Titik cahaya ini memiliki kesadaran kultifator. Perbedaan terbesar antara kekuatan alam dan kekuatan lainnya adalah ia memiliki kesadarannya sendiri. Lanjut Tetua elf itu. Penatua elf melanjutkan, Alam menciptakan segala sesuatu, Dan kekuatan alam secara alami memiliki kehidupan, Yang berarti ia juga memiliki kesadaran. Namun, Kesadaran ini murni. Sebelum dibudidayakan, Dikosongkan. Yang perlu kita lakukan adalah mengolahnya, Memberi mereka ide, Dan kemudian menggunakannya untuk diri kita sendiri. Daripada mengatakan bahwa kami para elf sedang mengembangkan diri kami sendiri, Lebih baik dikatakan bahwa kami sedang mengembangkan kekuatan alam ini. Saat Anda menyerangnya tadi, Dia tidak melakukan apapun. Kekuatan alam ini hanya aktif bertahan. Luan terkejut. Jika itu masalahnya, Maka para elf memiliki keuntungan alami yang sangat besar dalam pertempuran. Seolah-olah mereka telah menemukan sekelompok pembantu. Luan sangat penasaran. Jika titik cahaya ini dapat bertahan secara aktif, Dapatkah mereka menyerang secara aktif? Bagaimanapun, Pertahanan dan serangan adalah dua level yang sangat berbeda. Pertahanan adalah sasaran yang diberikan oleh musuh, Sedangkan serangan ditentukan oleh diri sendiri. Bisakah kesadaran dari titik cahaya ini digunakan untuk menyerang? Saat Luan memikirkan hal ini, Peridik kejauhan itu bergerak. Dia perlahan mengangkat tangannya, Dan dalam sekejap, Lebih dari separuh titik cahaya di sekitarnya berkumpul di depan telapak tangannya. Dengan lambayan tangannya, Titik cahaya ini segera terbang menuju Luan. Bintik-bintik cahaya itu sangat cepat, Dan tidak berkumpul, Melainkan tersebar. Melihat titik cahaya yang memenuhi langit, Tangan Luan sekali lagi muncul dengan belati. Alih-alih mundur, Dia malah bergegas menuju titik cahaya ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Titik cahaya ini sepertinya merasakan tindakan Luan. Mereka semua mengubah arah dan bergegas menuju Luan. Bintik cahaya ini pertama kali membentuk penghalang di depan Luan. Banyak paku muncul di penghalang, Memaksa Luan berhenti. Luan melompat dan hendak melompat dari atas. Namun, Setelah Luan melompat, Titik cahaya ini juga berubah bentuk. Bintik cahaya membentuk telapak tangan besar dan meraih ke arah Luan di udara. Mata Luan sedikit menyipit. Dia segera melepaskan kiabadi dan memukul telapak tangan besar itu di udara, Meminjam kekuatan untuk melarikan diri. Namun, Setitik cahaya itu tidak menyerah begitu saja. Sebaliknya, Mereka membentuk ikat pinggang panjang seperti sutra Dan berputar ke arah tubuh Luan seolah-olah mereka akan menangkap Luan. Melihat ini, Luan terus mundur. Akhirnya, Ketika dia berada sepuluh kaki jauhnya dari peri itu, Titik cahaya ini berhenti dan kembali ke sisi peri itu. Luan melihat setitik cahaya yang terbang kembali. Tampaknya jangkauan efektif mengendalikan titik cahaya sejauh ini. Jarak ini tidak dianggap jauh bagi seorang guru surgawi manusia Dengan serangan jarak jauh. Semua titik cahaya kembali ke sisi elf itu. Peri itu tersenyum dan berkata, Jika kamu melarikan diri begitu saja, Maka itu tidak ada artinya. Mata Luan sedikit menyipit. Dia tidak terlalu peduli dengan hasil pertempuran ini, Tapi sekarang, Dia sangat tertarik. 696 Di bawah pepohonan yang mengjulang tinggi, Di ruang terbuka yang luas, Peri dan Luan berdiri di sisi yang berlawanan. Peri itu tersenyum pada Luan, Sementara ekspresi Luan sangat tenang. Luan melihat titik cahaya di sekitar peri itu. Memang ada banyak titik cahaya, Tapi berapa banyak titik cahaya yang bisa dimiliki seorang elf? Luan perlahan mengangkat tangannya, Menyebabkan para elf yang menyaksikannya tercengang. Mungkinkah Luan bersiap menyerang dari jarak sejauh itu? Bahkan jika guru surgawi tingkat 3 puncak melepaskan teknik surgawi dari jarak yang begitu jauh, Kekuatan serangan teknik surgawi akan sangat berkurang, bukan? Apalagi ada pepohonan kuno di sekelilingnya. Bagaimana jika rusak? Namun, saat orang banyak memikirkan hal ini, Luan sudah pindah. Banyak aliran Ki Abadi keluar dari tangannya. Setiap garis Ki Abadi lebarnya setengah kaki, dan semuanya langsung menuju ke peri itu. Pita besar itu sangat cepat. Ada total sembilan pita yang terbang di udara. Namun kesembilan pita itu tidak searah. Sebaliknya, mereka terbang menuju peri itu dari arah, sudut, dan waktu yang berbeda. Melihat ini, peri itu tercengang. Melihat Ki Abadi mengalir ke arahnya, dia segera menggunakan energi alamnya. Jelas sekali, manusia ini mengira energi alamnya hanya sebesar area sekitarnya. Jika itu yang terjadi, dia salah besar. Ini hanyalah energi alam yang telah dia kembangkan. Energi alam yang bisa dia gunakan pastinya tidak kalah dengan milik manusia. Peri itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara sekitarnya. Di bawah kendalinya, titik cahaya ini segera menuju ke pita di langit. Namun, saat titik cahaya besar hendak mengenai Ki Abadi, pita itu tiba-tiba berubah arah. Pertama-tama mereka menghindari jalur titik cahaya, lalu terbang menuju peri itu dari berbagai sudut. Melihat ini, semua elf tercengang. Mengontrol serangan sendiri untuk menghindari serangan lawan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini. Logikanya, serangan yang dilancarkan tidak boleh berubah arah. Ini karena mengendalikan serangan untuk mengubah arah adalah sesuatu yang menghabiskan banyak energi mental. Itu membutuhkan banyak konsentrasi. Namun, sembilan pita tadi mengelak ke arah yang sangat berbeda. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia melakukan sembilan hal sekaligus. Sembilan pita panjang itu masih terbang menuju peri itu. Peri itu mengerutkan kening. Bukan karena dia belum pernah bertarung sebelumnya. Lawan terbesar elf itu adalah binatang aneh di hutan. Dia segera berteriak, dan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali. Titik cahaya mengelilinginya, membentuk pertahanan besar, menunggu serangan Luan datang. Namun, yang mengejutkan semua orang, serangan Luan tidak terjadi. Sebaliknya, mereka semua berhenti di udara dan menyaksikan kekuatan alam melonjak. Adegan ini hampir membuat elf itu mengeluarkan setegup darah. Wajah elf tiba-tiba menjadi sangat jelek. Perlu diketahui bahwa mengekstraksi energi alam dari udara adalah hal yang sangat memakan energi. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Luan melihat ekspresi peri itu di kejauhan. Itu seharusnya bukan sebuah akting. Terlebih lagi, para elf itu sederhana dan jujur, jadi mereka mungkin tidak akan sengaja memasang ekspresi seperti itu. Yah, sepertinya tebakannya benar. Hanya kekuatan alam yang dikembangkan oleh elf yang tidak menghabiskan terlalu banyak energi. Kekuatan alam lainnya menghabiskan banyak energi. Kalau tidak, tidak perlu mengembangkan kekuatan alam. Adapun kontrol kiilahi, Luan tidak menaruh kekuatan serangan apapun ke dalam sembilan pita kiilahi. Dia baru saja menghindar untuk membingungkan lawannya dan membuatnya berpikir bahwa serangannya sangat kuat. Lagipula, lawannya belum pernah melihat di fine ki sebelumnya. Saat ini berlanjut, wajah peri itu menjadi semakin jelek. Dia tahu dia tidak bisa terus seperti ini. Dia segera berteriak dengan marah dan menamparkan semua kekuatan alam di sekitarnya. Suara mendesing. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Kiilahi di sekelilingnya segera terkena dan dihamburkan oleh titik cahaya. Melihat ini, peri itu tercengang. Dia jelas tidak mengira kiilahi akan begitu lemah. Lalu, dia mencibir. Tampaknya di fine ki yang legendaris tidak terlalu kuat. Lalu, dia tidak menunggu Luan menyerang. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk bergegas. Sebagai elf, dia tidak bisa kalah dari manusia. Suara mendesing. Kecepatan elf itu sangat cepat. Dia mungkin hanya sedikit lebih lambat daripada seorang master langit angin. Dia bergegas menuju Luan. Di saat yang sama, kekuatan alam di sekitarnya secara bertahap berkumpul dan membentuk tombak panjang di tangannya. Melihat ini, Luan tidak lari. Sebaliknya, belati muncul di tangannya. Dia tahu bahwa lawannya akan terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Benar saja, peri itu berlari tepat ke depan Luan dan menusukkan tombaknya ke dada Luan. Luan mengelak dan menghempaskan ujung tombaknya dengan belatinya. Sementara itu, elf itu memegang tombak dengan kedua tangannya dan langsung mengarahkannya ke tenggorokan Luan. Teknik tombak yang bagus. Melihat postur dan penilaian elf itu, Luan tahu bahwa ini jelas bukan teknik tombak biasa. Itu adalah teknik tombak yang unik untuk ras elf. Faktanya, Luan tidak salah menebak sama sekali. Seperti seni surgawi manusia, ras elf memiliki lebih banyak teknik bertarung yang disebut teknik pertarungan. Tombak di tangan elf itu tidak dapat diprediksi. Pada saat yang sama, tombak yang dibentuk oleh kekuatan alam akan menembakkan banyak titik cahaya dari waktu ke waktu, menyerang Luan dari berbagai sudut. Efek tak terduga ini, ditambah dengan tekanan besar dari teknik tombak itu sendiri, membuat para elf percaya bahwa manusia ini pasti tidak akan mampu menahan lebih dari 10 gerakan. Namun, ketika Luan menggunakan belatinya untuk menahan 20 gerakan, dia tidak hanya terkejut, tetapi bahkan para elf yang menonton dari jauh pun terkejut. Manusia ini tidak menggunakan seni surgawi atau seni surgawi apapun. Dia hanya menggunakan dua belati di tangannya untuk memblokir semua serangan tanpa kesalahan apapun. Yang lebih menakutkan lagi adalah setelah 20 gerakan, ekspresi Luan bahkan tidak berubah. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kemampuan tempur umat manusia telah mencapai tingkat seperti itu? Selain itu, semua orang dapat melihat bahwa kekerasan kis surgawi sangat kuat. Itu tidak kalah dengan kekuatan alam. Dengan kata lain, sembilan serangan lemah tadi semuanya sengaja dilakukan oleh Luan untuk menghabiskan staminanya. Terlalu licik. Suara mendesing. Luan memiringkan kepalanya. Kali ini, setelah menghindari serangan, dia menggunakan belati dan lengannya untuk menangkap tombak. Ketika elf itu melihat ini, dia langsung berteriak dan mencabut tombaknya. Kemudian, dia menggunakan ujung tombaknya untuk menebas lengan bawah Luan. Luan melepaskannya. Ketika ujung tombak melewati antara belati dan lengannya, dia tiba-tiba mengeluarkan belatinya dan dengan keras memotong ujung tombak elf itu. Peri itu sudah mencabut tombaknya. Selain itu, dengan kekuatan besar yang diberikan Luan padanya, tombak itu benar-benar terlepas dari tangannya dan menebas tangan Peri itu. Peri itu terkejut. Jika dia bahkan tidak bisa memegang tombaknya, itu akan menjadi bencana dalam pertempuran. Dia buru-buru mengendalikan kekuatan alam di tangannya dan memegangnya erat-erat pada saat yang sama untuk menstabilkan dirinya. Namun, saat ini, sosok Luan telah muncul di hadapannya. Dia memegang belati di tangan kanannya dan menebas leher elf itu. Ketika Peri itu melihat ini, dia terkejut, tetapi dia tidak takut. Meskipun dia tidak bisa memblokirnya tepat waktu, dia masih memiliki setengah dari kekuatan alam di sekelilingnya. Kekuatan alam segera meningkatkan pertahanannya dan memblokir belati Luan. Ding! Kekuatan alam secara akurat memblokir belati itu. Melihat ini, elf itu menghela nafas lega lalu tersenyum. Kekuatan alam ras elf adalah pertahanan yang tidak bisa ditembus. Namun, pada saat itu, terdengar suara, ledakan. Itu adalah suara kekuatan alam yang bertabrakan dengan belati hampir pada saat yang bersamaan. Peri itu tertegun dan dengan cepat menunduk. Dia menemukan titik cahaya di tulang rusuknya telah berkumpul dan hampir tertusuk belati di tangan kiri Luan. Kapan dia menyerang? Peri itu kaget dan buru-buru memegang tombaknya untuk menyerang Luan. Namun, saat dia hendak menyerang, dia menemukan tangan kanan Luan telah bergerak. Dia tidak menarik belatinya. Sebaliknya, dia menekan belati dan menebaskannya ke tenggorokan peri itu. Kekuatan alam terpaksa membentuk pertahanan yang tipis. Peri itu segera mengangkat tombaknya dan memblokir belati Luan. Bang! Peri itu hanya merasakan tulang rusuknya diguncang lagi. Dia menundukkan kepalanya dan menemukan tangan kiri Luan menusuk tulang rusuknya lagi. Orang ini bisa melakukan dua hal sekaligus. Melihat kekuatan alam di tulang rusuknya tidak dapat bereaksi tepat waktu, elf itu berteriak dengan marah dan memaksa tangan kanan Luan mundur. Lalu, dia mempertahankan tulang rusuknya. Ketika tangan kanan Luan memegang belati dan menebasnya lagi, peri itu hanya bisa menggunakan kekuatan alamnya untuk bertahan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika pertahanan yang ditinggikan hendak mengenai belati, belati itu tiba-tiba menghilang. Kemudian, tinju Luan langsung menembus pertahanan dan mengenai wajahnya. Oh tidak! Belati itu adalah sebuah tipuan. Serangan sebenarnya adalah tinju. Kali ini, Luan tidak hanya menipu peri itu, tapi juga kekuatan alam yang sadar. Bang! Dengan suara teredam, elf itu terbang keluar. 697. Bang! Tubuh elf itu terbang keluar, dekat dengan tanah, 10 kaki jauhnya, dan hanya berhenti ketika dia menyentuh tanah dan menimbulkan awan debu. Adegan ini membuat semua elf tercengang. Kekuatan mereka tidaklah rendah, mereka dengan jelas melihat pukulan Luan menembus pertahanan elf tersebut dan secara akurat mengenai pipi lawannya. Tapi Luan jelas menahannya, jika tidak, jika dia benar-benar memukul dengan seluruh kekuatannya, itu tidak akan semudah terbang sejauh 10 kaki. Suara mendesing. Peri itu dengan paksa menstabilkan tubuhnya, mengangkat kepalanya, dan hendak bergegas menuju Luan lagi. Tapi pada saat ini, tetua elf di kejauhan tiba-tiba membuka mulutnya. Cukup, kata sesepu elf itu dengan keras. Itulah akhir dari perdebatan. Peri itu terkejut ketika mendengar ini, lalu buru-buru melihat ke arah yang lebih tua dan berkata, Elder, saya masih bisa bertarung. Apa yang perlu dilawan? Penatua elf itu mengerutkan kening dan berkata dengan keras. Ini pertandingan sparing, hentikan jika sudah selesai. Dan hasilnya tidak akan berubah meski kamu terus bertarung, Luan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Begitu kata-kata ini keluar, para elf di sekitarnya juga terkejut. Tapi mereka tidak meragukan kata-kata tetua itu, satu demi satu mereka melihat ke arah Luan. Jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang, lalu seberapa kuat manusia ini dalam pertarungan sebenarnya. Luan juga sedikit terkejut. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, jika itu pertarungan sungguhan, dia akan menggunakan banyak serangan untuk menekan lawan, tapi barusan dia hanya menggunakan tinjunya. Ki abadi di sekelilingnya menghilang, Luan menarik tangannya dan kembali ke tempat duduknya. Penatua elf memandang Luan dan berkata dengan kagum, keterampilan bertarungmu sempurna, aku tidak tahu apakah kamu mempelajarinya di sengoku atau diajarkan oleh orang lain. Atau, apakah anda sendiri yang memahaminya? Tetua, kamu menyanjungku, tentu saja tuanku mengajariku ini. Luan menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak mempelajarinya di sengoku, tapi dari orang lain. Penatua elf itu terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan tuan seperti itu, sulit bagi manusia untuk tidak makmur. Luan tersenyum, tapi tidak melanjutkan. Pertandingan sparing singkat telah usai. Setelah makan malam, Luan mengikuti gadis peri itu kembali ke rumah. Kamu masih tidur di sini. Gadis elf itu memandang Luan dan berkata, tapi ini masih pagi. Jika kamu tidak bisa tidur, kamu bisa berjalan-jalan. Namun, jangan tinggalkan hutan ini. Jika tidak, binatang aneh akan menyerang anda. Binatang aneh di sini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani. Luan menatap kosong sejenak sebelum menjawab, baiklah, aku akan mengingatnya. Gadis elf itu segera pergi, meninggalkan Luan sendirian di rumah sederhana yang terbuat dari tanaman merambat. Hanya ada satu tempat tidur di kamar itu. Luan berbaring di tempat tidur dan menghela nafas lega. Dia tidak sadarkan diri selama tujuh hari penuh. Saat dia bangun, dia sebenarnya sedang tidak enak badan. Setelah melalui pertempuran, kekuatan mentalnya agak habis. Sekarang dia akhirnya bisa rileks, banyak hal memasuki pikirannya. Tujuh hari yang lalu, dia masih ingat bahwa dia dikelilingi oleh sekelompok serigala dan terjebak oleh petir. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminum obat mujarab. Jika beruang raksasa itu tidak datang untuk menyelamatkannya, dia pasti sudah mati di tempat. Hal semacam ini, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya takut. Dia masih tidak mengerti bagaimana kawanan serigala bisa menemukannya. Pada dasarnya, selama dia keluar dari tanah, dia akan memasuki alam dewa iblis. Sebelum kembali ke tanah, dia akan menggunakan alam dewa iblis untuk merasakan apakah ada binatang aneh yang mengikutinya. Dia selalu berhati-hati, tapi dia tidak menyangka dia akan hampir mati. Tampaknya binatang aneh itu memiliki banyak metode pelacakan yang tidak dia mengerti. Di gunung jahat, dia harus lebih berhati-hati. Ini masih pagi, Luan masih belum mengantuk. Setelah berbaring sebentar, dia pergi keluar untuk berjalan-jalan. Tanpa disadari, dia sampai di puncak gunung. Berdiri di puncak gunung, Luan melihat ke depan. Ada puncak yang tak ada habisnya. Luan memandangi puncak gunung yang tak berujung. Pasti ada banyak binatang aneh kuat yang tak terhitung jumlahnya di sini. Wilayah pegunungan jahat tidak jauh berbeda dengan wilayah negara berukuran sedang. Para elf telah memberitahunya bahwa bagi manusia, bagian dalam gunung ke-13 adalah area inti. Tetapi bagi binatang buas dan elf aneh di sini, bagian luar gunung ke-13 bahkan bukanlah lapisan terluar. Luan melihat pemandangan luas di depannya dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Tepat ketika Luan hendak menghembuskan nafas, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Jadi, kamu di sini. Suaranya sangat berat dan terdengar sangat percaya diri. Tubuh Luan bergetar karena dia tidak menyadari ada seseorang yang mendekat. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Yang terlihat di matanya adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan agung. Otot-otot besar di sekujur tubuhnya membuat orang merasa tertekan. Dia memiliki janggut dan rambutnya terlihat agak sulit diatur. Ini adalah wilayah para elf. Mereka yang bisa datang ke sini seharusnya bukanlah orang jahat. Luan memikirkannya dan berkata, bolehkah saya bertanya siapa seniornya? Saya ayah Guang Ao, beruang yang Anda selamatkan dua kali. Pria parubaya itu berkata dengan ringan, nama saya Guang He. Luan tercengang saat mendengar ini dan menatap pria parubaya di depannya dengan kaget. Dengan kata lain, orang di depannya bukanlah orang sungguhan, melainkan binatang aneh. Binatang aneh bisa berubah menjadi manusia. Melihat ekspresi kaget Luan, Guang He berkata dengan ringan, sepertinya kamu tidak tahu tentang transformasi. Menurut klasifikasi manusiamu, binatang aneh di atas peringkat enam dapat bertransformasi satu kali. Sebagian besar binatang aneh akan berubah menjadi bentuk manusia. Bagaimanapun, mereka bisa merasakan peradaban manusia dan perlindungan diri. Terlebih lagi, berubah menjadi binatang aneh lainnya sangatlah memalukan. Luan semakin terkejut saat mendengar ini. Memang benar, baik orang dalam kabut hitam maupun si cantik yang tidak memberitahunya tentang hal ini. Ajaran orang dalam kabut hitam adalah selalu mengetahui apa yang harus diketahui. Masa depan secara alami akan diketahui secara perlahan. Oleh karena itu, Luan tidak pernah tahu bahwa binatang aneh bisa berubah. Dengan kata lain, orang di depannya, beruang yang berubah menjadi manusia ini, setidaknya adalah binatang aneh peringkat enam. Salam, Senior Guang He. Luan dengan cepat berkata setelah sadar kembali. Guang He melihat Luan begitu sopan, dia menunjukkan senyuman yang jarang dan berkata, putraku yang tidak berguna meninggalkan rumah sendirian dan lari keluar. Jika bukan karena bantuanmu, aku khawatir dia tidak akan melakukannya. Sudah bisa kembali. Hari itu ketika dia tiba-tiba kembali dan memintaku untuk menyembuhkanmu, aku menemukan bahwa dia telah tumbuh dewasa kali ini. Luan tersenyum canggung dan berkata, sebenarnya, Junior tidak sengaja menyelamatkannya, tapi aku kebetulan melihat lawannya adalah serigala hitam yang punya dendam padaku, jadi aku membantu. Alasannya tidak penting, yang penting hasilnya. Guang He berkata dengan Enteng, kamu menyelamatkan anakku, ini fakta, dia menyelamatkanmu, ini juga fakta. Bola balik, kita seimbang. Luan menganggup ketika mendengar ini, tapi dia tidak tahu mengapa pihak lain mendatanginya. Apakah hanya sekedar mengatakan hal ini? Awalnya aku berpikir begitu, tapi anakku bersikeras agar kamu menyelamatkannya dua kali, dan aku hanya menyelamatkanmu sekali. Jadi, dia bersikeras agar aku membayar lebih. Lanjut Guang He. Luan tertegun dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ternyata beruang hitam itu menimbulkan masalah dan ingin agar ayahnya memberinya keuntungan. Senior menyelamatkan hidupku sudah merupakan kebaikan yang besar, Junior ini tidak berani meminta lebih. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan nada serius. Guang He melirik ke arah Luan, dan sangat puas dengan sikap Luan, tapi menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku tidak memberimu keuntungan, anak itu akan membuatku kesal sampai mati. Apalagi dia bilang kali ini dia tidak akan keluar rumah, jadi apapun yang terjadi, aku harus memberimu beberapa keuntungan. Berbicara, Guang He memandang Luan dan berkata dengan ringan, apa yang kamu inginkan? Harta langka, inti kristal binatang aneh, pil atau senjata. Meskipun saya tidak tahu cara membuat pil atau senjata, tetapi saya memiliki banyak cincin guru surga, yang berisi benda-benda ini. Luan terkejut saat mendengar ini, sepertinya banyak guru surga yang mati di tangan Guang He. Tapi dia sebenarnya tidak membutuhkan apapun, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Junior ini tidak tahu apa yang dia inginkan. Kamu tidak tahu, Guang He berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, aku akan memberimu sejumlah uang, dan juga inti kristal. Dengan itu, Guang He mengeluarkan cincin dari dadanya dan melemparkannya ke Luan. Luan menangkapnya dan menggunakan kekuatannya untuk membuka cincin itu, tetapi ketika dia melihat kekayaan di dalamnya, tubuhnya bergetar. Batu cahaya bintang langit. Terlebih lagi, itu adalah kotak besar yang penuh dengan batu cahaya bintang langit. Inilah yang saya dapatkan setelah membunuh guru surga tingkat 6. Guang He berkata dengan enteng, aku mengambil semua barang lainnya, jadi uang tidak berguna bagiku, jadi aku memberikan semuanya padamu. Kalau lagi bosan, saya hitung secara kasar, seharusnya ada sekitar 6 ribu. 6 ribu. Totalnya 60 juta koin emas. Luan menarik napas dalam-dalam, meskipun dia tidak tertarik pada uang, tetapi dengan begitu banyak uang di depannya, dia benar-benar terkejut. Ada juga inti kristal, itu adalah inti kristal macan tutul, sesuai dengan nama manusiamu, itu adalah macan tutul liar pengejar angin, yang merupakan binatang aneh peringkat 5, dengan atribut ganda angin dan api, pasti bernilai banyak uang. Guang dia berkata. Mendengarkan kata-kata Guang He, hati Luan terkejut lagi, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum masam, senior telah memberiku terlalu banyak hal. Junior ini merasa bersalah. Itu tidak perlu, jika kamu merasa bersalah, itu hanya akan menunjukkan bahwa kamu tidak menganggap anakku begitu berharga. Guang He melambaikan tangannya dan berkata, jika itu bisa ditukar dengan nyawa anakku, belum lagi hal-hal ini, bahkan jika kamu ingin aku mengambil inti kristalku sendiri, aku bersedia. 698. Saat Luan mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan menyimpan barang-barang itu di dalam ring tanpa berkata apa-apa. Setelah mengembalikan cincin itu ke Guang He, Luan berkata dengan lembut, terima kasih senior. N. Guang He menganggup dan mengamati Luan sebelum berkata, aku merasa kamu berbeda dari manusia biasa. Aku khawatir kamu punya banyak rahasia. Luan sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, senior terlalu memikirkannya. Jangan meragukan intuisi kami, binatang aneh. Guang He berkata dengan lemah, dalam hal intuisi, kalian manusia jauh lebih rendah dari kami. Intuisi. Luan terkejut. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, senior, saya ingin tahu bagaimana serigala hitam mengetahui keberadaan saya. Saya jelas-jelas bersembunyi di bawah tanah dan telah mengamati sekeliling sebelum saya bersembunyi. Bagaimana mereka masih bisa menemukan saya? Guang He tertawa dan menggelengkan kepalanya, sepertinya pemahamanmu tentang binatang aneh masih terlalu sedikit. Kemampuan terkuat serigala hitam adalah melacak. Sensitifitasnya terhadap penciuman bisa dikatakan yang terbaik di seluruh pegunungan jahat. Bau adalah hal yang paling sulit dihilangkan. Apalagi kalian manusia tidak bisa mencium baunya sama sekali. Bau. Luan mengerutkan kening. Sepertinya dia perlu mencari cara untuk menghilangkan baunya. Karena saya sudah mengirimkan barangnya, saya tidak akan membuang waktu lagi. Guang He memandang Luan dan berkata dengan lemah, tapi kamu tidak perlu khawatir tentang serigala hitam. Aku sudah membunuh mereka semua. Luan memandang Guang He dengan kaget dan kemudian tersenyum pahit. Memang benar, jika binatang aneh peringkat enam mengambil tindakan, serigala hitam itu tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Guang He melambaikan tangannya pada Luan lalu berbalik untuk pergi. Luan tidak pergi. Sebaliknya, dia menemukan sebuah batu besar dan duduk. Dia melihat benda-benda di dalam ring lagi. Sudah banyak hal di atas ring. Itu semua adalah hal yang dia kumpulkan dalam dua setengah tahun terakhir. Ada banyak bahan dan pil. Ada juga pakaian semoku yang diberikan Yao padanya. Tentu saja, yang paling banyak adalah uang. Dia awalnya memiliki sekitar 3 juta koin emas. Dengan kekayaan yang sangat besar tersebut, ia merasa tidak perlu lagi mengkhawatirkan uang. Namun, sejujurnya, tidak ada gunanya dia memiliki uang sebanyak itu. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membagi uang itu dengan yang lain ketika dia kembali ke kota Danau Ungu. Tentu saja, dengan begitu banyak uang, terlalu banyak bagi mereka untuk hidup. Oleh karena itu, Luan berencana memberikan sebagian kecil kepada yang lain dan memberikan sebagian besar kepada yang Meiren dan Liu Yi. Dengan cara ini, kota Danau Ungu akan memiliki banyak uang untuk dikembangkan, dan Liu Yi juga akan memiliki banyak uang untuk berbisnis. Memikirkan hal ini, Luan menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya dia harus berkultifasi lebih cepat dan kembali ke kota Danau Ungu sesegera mungkin. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, Luan mengucapkan selamat tinggal kepada para elf dan kembali ke pinggiran hutan. Namun, mustahil baginya untuk melintasi pegunungan tak berujung sendirian, jadi para elf mengirim seseorang untuk mengawalnya sampai ke gunung ke delapan. Sekali lagi kembali ke pinggiran, tekanan yang dirasakan Luan jauh lebih sedikit. Namun kali ini, Luan tidak tinggal lama di Gunung Fin. Sebaliknya, dia meninggalkan Gunung Fin dan kembali ke kota Black Wolf. Dia telah menyinggung putra Rajacu dan sekarang dicari oleh seluruh kota. Oleh karena itu, dia menyamar dan memasuki kota Danau Ungu. Berjalan di kota Serigala Hitam, Luan secara acak memasuki sebuah kedai untuk menanyakan situasi terkini. Lagipula, dia sudah pergi selama hampir sebulan. Setelah mendengar dari pelayan bahwa aliansi simbol darah tidak dalam bahaya, dia merasa lega. Namun, hal selanjutnya yang terjadi membuatnya mengerutkan kening. Dikatakan bahwa di bawah perintah Pangeran Chu, kota Serigala Hitam akan mengadakan konvensi perjodohan. Konvensi perjodohan tentu saja merupakan kompetisi seni bela diri untuk mencari pasangan. Dan orang yang akan mencari pasangan tidak lain adalah Lu Lan. Dikatakan bahwa Pangeran Chu ingin mencari masalah dengan aliansi simbol darah hari itu. Pelayan itu berkata dengan penuh semangat, hari itu, semua prajurit dari Istana Tuan Kota keluar. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Di hadapan keluarga kerajaan, bahkan aliansi simbol darah pun rentan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa aliansi simbol darah akan hancur, Pangeran Chu tiba-tiba menyadari Nona Liu berdiri di tengah kerumunan. Bagaimanapun juga, Nona Liu adalah kecantikan nomor satu di kota Serigala Hitam. Orang yang ingin menikahi Nona Liu dapat memenuhi jalanan. Pelayan itu terkekeh dan berkata, setelah Pangeran Chu melihat Nona pertama Liu, dia begitu terpesona hingga jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia segera memerintahkan semua orang untuk berhenti dan segera melamar Nona pertama Liu. Dia mengatakan bahwa dia ingin menikahi Nona pertama Liu dan menjadikannya permaisurinya. Ketika kalimat ini diucapkan, bahkan Tuan Kota sendiri pun tercengang. Jika Liu Lan benar-benar setuju, maka dia akan benar-benar menjadi putrinya. Pada saat itu, aliansi simbol darah akan menjadi yang paling kuat. Ini adalah berita bagus. Semakin banyak pelayan berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Air liurnya beterbangan kemana-mana. Apa yang terjadi selanjutnya? Luan mengerutkan kening dan bertanya, apakah Liu Lan setuju? Ekspresi pelayan berubah ketika mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, tidak. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Namun, Nona Liu tidak setuju. Dia sangat pintar. Dia tahu bahwa jika dia menolak secara langsung, aliansi simbol darah akan mengalami pertumpahan darah. Oleh karena itu, dia mengusulkan kompetisi seni bela diri untuk mencari pasangan. Dia bilang dia ingin menikah dengan satu dari sejuta pahlawan. Pelayan itu sangat bersemangat lagi. Ia menari dan berkata, jika Pangeran Chu bisa mengalahkan semua musuh, maka ia akan menyetujui pernikahan ini. Kalau tidak, ia harus menolaknya. Terlebih lagi, Pangeran Chu tidak akan pernah bisa menemukan masalah dengan aliansi simbol darah. Pangeran Chu setuju. Luan mengerutkan kening dan bertanya. Dia setuju. Dan dia setuju dengan sangat bersemangat. Pelayan itu menganggup penuh semangat dan berkata, menurut Pangeran Chu, masalah ini pasti akan menjadi cerita bagus di masa depan. Oleh karena itu, dia langsung setuju. Semua orang menarik pasukannya. Di bawah desakan Liulan, kompetisi seni bela diri untuk mendapatkan pasangan akan diadakan sebulan kemudian. Pelayan itu mengangkat alisnya dan tersenyum. Dia berkata, yang mana besok? Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Pelayan itu jelas sangat bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang paling banyak dibicarakan dalam sebulan terakhir. Dia berkata, kami sebenarnya semua menganalisis alasan mengapa Liulan mengusulkan kompetisi seni bela diri untuk pasangannya dan bahkan ingin mengadakannya sebulan kemudian. Itu bukan untuk melihat apakah Pangeran Chu sedang pemarah. Itu karena dia punya motif lain. Motif apa? Luan bertanya. Dia sedang menunggu. Pelayan itu memandang Luan dan berkata dengan serius, menunggu Luan kembali. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Sepertinya kamu sudah lama tidak mengunjungi kota Serigala Hitam. Mungkin kamu tidak tahu siapa Luan ini. Luan ini pernah menjadi anggota kuat aliansi simbol darah. Dia muncul entah dari mana dan langsung membunuh Liu Xiaoyuan, salah satu dari tiga pahlawan baru. Lebih penting lagi, Nona Liu selalu menyukainya. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota Serigala Hitam. Lebih penting lagi, dikatakan bahwa Luan baru berusia 14 tahun-tahun ini. Pemuda berbakat seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Pelayan itu menghela nafas dan berkata, Luan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat mendengar ini. Namun, kami semua menduga Luan tidak akan berani kembali. Pelayan itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, dia telah menyinggung pangerancu. Jika dia kembali, dia akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Seorang anak berusia 14 tahun dengan prestasi luar biasa, masa depannya tidak terbatas. Tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal bodoh seperti itu untuk kembali dan mati demi seorang wanita. Lalu di mana Nona Liu sekarang? Luan akhirnya bertanya, apakah dia masih di aliansi simbol darah? Ya, pelayan itu menganggup dan berkata, Pangeran Chu tidak bodoh. Untuk mencegah Nona Liu melarikan diri, dia memerintahkan orang-orang untuk menjaga halaman setiap hari. Dia juga mengancam jika dia melarikan diri, tidak ada seorang pun di aliansi simbol darah yang akan selamat. Kapan kompetisi seni bela diri untuk pasangan? Luan bertanya lagi. Besok, di pasar depan rumah wali kota, pelayan itu dengan cepat berkata, Luan mengangguk. Melihat makanannya tidak berasa, dia meletakkan uang itu di atas meja dan berbalik untuk pergi. 699 Malam, aliansi simbol darah. Di halaman, halaman Liulan dan bagian luarnya dipenuhi penjaga. Besok adalah hari kontes pernikahan, jadi para penjaga ini pasti akan waspada malam ini. Mereka tidak akan membiarkan Liulan melarikan diri, mereka juga tidak akan membiarkan siapapun mendekati Liulan, bahkan Liu Zhengtang pun tidak. Lampu di kamarnya berkedip-kedip, meski sudah larut malam, Liulan masih terjaga. Dia sedang duduk di kursi, memandangi bulan melalui jendela. Bulan itu setengah bulat dan setengah tidak lengkap, tepat, membuat seseorang tidak dapat menemukan arahnya. Pada saat ini, pelayan Liulan mengetuk pintu dan masuk. Dia telah mengurus kehidupan sehari-hari Nona pertama baru-baru ini. Dia memegang beberapa piring makanan penutup di tangannya dan menaruhnya di meja Liulan. Nona, makanlah. Pelayan itu berkata, kamu makan terlalu sedikit, tubuhmu tidak akan mampu menerimanya. Sayangnya, Liulan tidak bergerak setelah mendengar kata-katanya. Dia terus memandangi bulan melalui jendela dengan ekspresi wajahnya yang tak terlukiskan. Nona, pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk berkata lagi. Kali ini, Liulan akhirnya pindah. Dia dengan lembut menoleh untuk melihat pelayannya, lalu melihat makanan penutup di atas meja dan berkata dengan lembut, aku tidak mau makan, duduklah bersamaku sebentar. Pelayan itu menjadi semakin cemas, tetapi melihat keadaan Liulan, dia hanya bisa duduk dengan patuh. Bicara padaku, Liulan tersenyum lemah dan berkata, saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan besok. Merindukan, pelayan wanita itu merasa cemas dan buru-buru berkata, Anda pasti akan melakukannya. Bahkan jika Nona pergi ke kediaman Kerajaan Chu, saya akan mengikuti Nona ke sana untuk melayani Anda. Liulan sedikit mengangguk, lalu tersenyum ringan. Dia jarang tersenyum dan berkata, siapa tahu, aku mungkin tidak perlu pergi ke kediaman Kerajaan Chu besok. Nona, apakah kamu masih memikirkan dia? Pelayan itu berkata dengan cemas, jangan mengandalkan dia lagi, tidak ada kabar darinya selama sebulan penuh, entah kemana dia pergi sekarang. Jika dia benar-benar peduli pada Nona, bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan? Liulan menggelengkan kepalanya dan berkata, atau mungkin dia terjerat sesuatu dan tidak bisa melarikan diri. Dia pernah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku, dia bukan orang seperti itu. Nona, melihat kekeras kepalaan Liulan, pelayan itu sangat cemas sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia bertanya, jika dia tidak kembali besok, apa yang akan Nona lakukan? Tidak akan kembali, Liulan menunduk dan berkata dengan lembut, jika saya tidak kembali, saya hanya bisa pergi bersama Pangeran Chu. Tapi aku tidak akan bersamanya. Ketika saya kembali ke kediaman Kerajaan Chu, saya akan minum secangkir anggur beracun dan mengakhiri hidup saya. Merindukan, pelayan itu sangat cemas dan segera bangun, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat yang sama, ada orang lain yang berdiri di dekat jendela di belakang rumah, mengerutkan kening. Kamu tidak perlu membujukku. Liulan memandang pelayan itu dan tersenyum, saya sudah mengambil keputusan. Saya tidak akan membiarkan pria lain menodai tubuh saya. Pelayan itu menjadi semakin cemas saat mendengar ini. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Pangeran Chu telah tiba. Segera, pelayan itu melihat keluar. Liulan, sebaliknya, sedikit mengernyit. Tanpa melihat keluar, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, katakan padanya aku sedang istirahat. Pembantu itu tercengang. Kemudian, dia mendengar serangkaian langkah kaki dan ketukan di pintu. Dia terkejut dan segera berlari untuk membuka pintu. Salam, Pangeran Chu. Pelayan itu membungkuk di depan pintu. Di mana Liulan, Pangeran Chu melihat ke kamar kerja sambil tersenyum. Namun penglihatannya terbatas dan dia hanya bisa melihat bahwa tidak ada seorang pun di ruangan luar. Nona sedang tidur. Pelayan itu dengan cepat berkata, jadi, tidak nyaman baginya untuk menemui tamu. Tidur. Bagaimana bisa ada hal yang aneh seperti tidur dengan lampu menyala. Pangeran Chu tertawa dan berkata, lagi pula, kamu akan menjadi milikku besok. Apa yang perlu membuat malu? Dengan itu, Pangeran Chu hendak masuk. Melihat ini, pelayan itu segera menghentikannya dan berkata, Pangeran Chu, jangan. Setelah dihentikan dua kali, Pangeran Chu segera mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk mendorong pelayan itu menjauh. Dia berkata dengan keras, jika kamu menghalangi jalanku lagi, aku akan membunuhmu. Dengan itu, Pangeran Chu masuk ke dalam rumah. Saat dia hendak masuk, dia melihat tirai tiba-tiba terangkat dan Liulan keluar. Saat melihat Liulan, senyuman muncul di wajah Pangeran Chu. Dia memandang Liulan dengan puas. Merupakan berkah besar baginya bisa menemukan keindahan seperti itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Liulan mengerutkan kening pada Pangeran Chu dan bertanya dengan dingin. Tentu saja aku di sini untuk menemuimu. Pangeran Chu tersenyum ketika dia mendekati Liulan dan berkata, saya telah menunggu selama sebulan. Saya akan mati jika menahannya. Kamu akan menjadi milikku besok. Apa bedanya menunggu satu hari? Dengan itu, Pangeran Chu membuka tangannya dan menerkam ke arah Liulan. Mata Liulan mengeras dan dia segera mencabut pedang dari dinding. Dengan suara, weng, dia mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Pangeran Chu. Pangeran Chu segera menghentikan langkahnya. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dan semua keinginannya lenyap. Apa, apa yang kamu lakukan? Pangeran Chu memandang Liulan dan berkata dengan marah. Kami telah memutuskan duel pernikahan besok, jadi itu harus dilakukan besok, kata Liulan dengan suara rendah. Jika kamu benar-benar menang besok, tentu saja aku akan pergi bersamamu. Sebelum itu, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku. Anda, Pangeran Chu memandang Liulan dan mengertakkan gigi karena kebencian. Tapi setelah dipikir-pikir, dia tidak lagi marah. Semakin panas Liulan, semakin dia menyukainya. Ketika saatnya tiba, dia akan memiliki rasa penaklukan yang lebih kuat. Besok malam adalah waktunya dia melampiaskan amarahnya. Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu. Pangeran Chu melangkah mundur dan keluar dari jangkauan pedang. Dia berkata sambil tersenyum, tetapi ketika kamu menikah dengan keluarga kerajaan Cuku, kamu pasti harus mendengarkanku. Jika saatnya tiba, apakah Anda menjadi istri sah atau selir saya akan bergantung pada apakah Anda melayani saya dengan baik. Liulan mengerutkan kening saat mendengar ini. Matanya dipenuhi rasa jijik. Dia berkata, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Jika tidak, maka pergilah. Saya mau beristirahat. Tidak apa, Pangeran Chu berkata sambil tersenyum. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa begitu aku menang besok, kamu harus segera pergi bersamaku. Anda tidak perlu kembali ke sini atau mengucapkan selamat tinggal. Akan ada banyak peluang untuk hal ini di masa depan. Liulan semakin mengernyit. Dia tidak menjawab dan hanya bertanya dengan dingin, apakah ada hal lain? Tidak. Pangeran Chu terkekeh dan berkata, kalau begitu, aku akan menunggumu di arena besok. Dengan itu, Pangeran Chu berbalik dan pergi, tertawa sambil berjalan. Liulan mengerutkan kening ketika dia mendengar tawa yang menjijikkan ini. Pelayan di lantai bangkit dan segera menutup pintu. Nona, pelayan itu datang ke sisi Liulan dan memandangnya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Liulan menggelengkan kepalanya dan melemparkan pedangnya ke samping. Dia berkata dengan ringan, saya juga sedikit lelah. Saya akan istirahat sekarang. Dengan itu, Liulan tidak mengatakan apapun lagi. Dia kembali ke dalam dan mematikan lampu sebelum berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Cahaya di ruangan itu menghilang. Di saat yang sama, sosok di belakang ruangan juga pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di sisi lain aliansi simbol darah, di ruang pertemuan. Semua orang tahu bahwa Pangeran Chu baru saja datang. Liu Zhengtang dan semua anggota inti sedang duduk di ruang pertemuan, dan ekspresi mereka tidak bagus. Liu Zhengtang selalu menyayangi putrinya. Semua orang tahu ini. Kini, Liulan dipaksa menikah dengan Pangeran Chu. Semua orang tahu orang seperti apa Pangeran Chu itu. Dia adalah orang tidak berguna di kerajaan Tianlang yang terobsesi dengan wanita. Liulan tidak akan mengalami hari-hari baik setelah menikah dengannya. Namun, meskipun semua orang di sini tahu ini akan terjadi, tidak ada yang berani membujuk Liu Zhengtang untuk menghentikannya. Karena jika dia melakukannya, aliansi simbol darah akan menderita. Begitu Pangeran Chu benar-benar marah, seluruh aliansi simbol darah akan bermandikan darah. Mereka juga memiliki anggota keluarga. Mereka tidak bisa mati sia-sia. Pemimpin aliansi, Fang Zhangwen memandang Liu Zhengtang yang serius dan berkata, kita harus berpikir positif. Apapun yang terjadi, Nona akan menjadi Putri Chu. Ini adalah status yang sangat tinggi. Saat Pangeran Chu menjadi pangeran dan mendapatkan wilayahnya sendiri, Putri Chu akan menjadi lebih berkuasa. Namun, Liu Zhengtang tidak bereaksi terhadap kata-kata Fang Zhangwen. Fang Zhangwen tahu bahwa pemimpin aliansi tidak peduli dengan apa yang bisa dia peroleh di masa depan. Yang dia pedulikan adalah apakah putrinya bahagia atau tidak. Pemimpin aliansi selalu menggunakan kekuatannya sendiri untuk membangun masa depan yang baik bagi putrinya. Dia tidak ingin putrinya menderita. Namun, pemimpin aliansi telah bekerja keras sepanjang hidupnya. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Pemimpin aliansi, kata Fang Zhangwen cemas. Jangan katakan lagi. Liu Zhengtang melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak akan melakukan apapun besok. Saya tidak akan ikut campur. Semua orang menghela nafas lega. Meskipun ini tidak adil bagi pemimpin aliansi, demi aliansi simbol darah dan diri mereka sendiri, ini adalah satu-satunya cara. 700. Pagi selanjutnya. Partisipasi pangeran Chu dalam duel Liu Lan untuk mendapatkan pengantin pria adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di kota Serigala Hitam sebelumnya. Dibandingkan dengan pertemuan Serigala Hitam yang diadakan setiap tiga bulan sekali, tidak diragukan lagi ini adalah peristiwa besar yang tidak dapat disaksikan sekali seumur hidup. Oleh karena itu, sebelum fajar, semua orang di kota bergegas keluar arena Istana Tuan Kota, menunggu untuk menyaksikan momen ini. Langit belum sepenuhnya cerah, tapi alun-alun besar di sekitar ring sudah dipenuhi orang. Ada begitu banyak orang sehingga mustahil untuk masuk. Banyak orang berdiri di jalan ke segala arah, dan banyak orang berdiri di sekitar gedung atau di atap. Kerumunannya padat, sungguh tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa bagian luar kediaman Tuan Kota belum pernah semarak ini sebelumnya. Sejak pagi, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, bersemangat mengutarakan pendapatnya. Kita cukup beruntung bisa menyaksikan hal seperti itu seumur hidup kita. Nanti, saat kita pergi ke kota lain atau ke anak lain, kita akan punya sesuatu untuk dibanggakan. Haha, Pangeran Chu berpartisipasi dalam duel memperebutkan pengantin pria, aku khawatir tidak ada yang akan mempercayai ini. Tapi Pangeran Chu ini benar-benar pemberani. Sebagai seorang pangeran, dia harus ikut duel memperebutkan pengantin pria. Bagaimana jika dia dikalahkan? Tidak hanya kehilangan wajahnya, ia juga akan kehilangan kecantikannya. Jika itu terserah aku, bukankah lebih baik menikahinya saja? Apa yang diketahui orang kasar sepertimu? Ini yang disebut flirting, mengerti. Dan siapa yang berani merebut wanita Pangeran Chu, bukankah dia lelah hidup? Itu benar, Pangeran Chu adalah kerabat paling kuat dari keluarga kerajaan. Kekuatannya sangat mengerikan, dan dia memiliki banyak ahli di bawahnya. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Saya bahkan tidak tahu apakah ada yang berani naik panggung hari ini. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat, tapi mata semua orang terfokus pada arena, menunggu duel dimulai. Tapi mereka datang terlalu pagi, masih jauh dari jam 9.45 pagi. Akhirnya langit benar-benar cerah. Ketika waktunya semakin dekat, semua orang menjadi semakin berharap. Baru saja jam 9 tiba, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari jauh. Suara ini sebenarnya menekan suara banyak orang di luar arena. Aliansi simbol darah telah tiba. Bas! Telinga semua orang langsung berdengung. Mereka menutup telinga dan buru-buru menoleh untuk melihat kekejauhan. Mereka melihat sekelompok besar orang berdiri di ujung. Bendera aliansi simbol darah sangat menarik perhatian. Dan yang berada di depan kelompok adalah pemimpin aliansi, Liu Zhengtang. Karakter utama telah tiba. Segera, orang-orang di jalan berpencar ke samping dan memberi jalan bagi aliansi simbol darah. Meski sudah sangat ramai, orang-orang di kedua sisi masih berusaha mati-matian untuk keluar. Prosesi panjang aliansi simbol darah menunggangi kuda mereka melewati jalan sempit. Di tengah prosesi, terdapat tandu yang sangat mewah dengan delapan pengangkut. Semua orang menatap tandu itu. Tidak ada keraguan bahwa orang di dalamnya adalah liulan. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, aliansi simbol darah perlahan berjalan ke alun-alun dari ujung jalan yang panjang, dan tiba di tepi arena. Di belakang arena, ada panggung besar. Ini adalah tribun penonton yang dibangun khusus untuk tokoh-tokoh penting. Liu Zhengtang, yang berkendara di depan, tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangannya. Orang-orang di belakangnya langsung berteriak, berhenti. Turun dari kursi sedan. Seluruh tempat sunyi, tidak ada suara yang terdengar. Semua orang melihat tandu yang perlahan turun dari arena. Kemudian, seorang pelayan membuka tirai dan muncul bersama liulan. Liulan berpakaian rapi. Saat dia muncul, semua orang yang bisa melihatnya menghirup udara dingin. Cantik. Dia terlalu cantik. Biasanya liulan memiliki temperamen buruk dan jarang berdandan seperti gadis lain. Namun, setelah berdandan hari ini, dia benar-benar layak menyandang gelar kecantikan nomor satu di kota Serigala Hitam. Semua orang menyaksikan liulan berjalan selangkah demi selangkah ke tribun penonton. Awalnya, mereka berpikir bahwa liulan bergabung dengan kediaman kerajaan Cu adalah sebuah kesempatan besar, tetapi sekarang, tampaknya pangeran Cu menikahi wanita cantik seperti itu adalah hal yang luar biasa. Liulan duduk di kursi utama. Bagaimanapun, dia adalah bintang sesungguhnya saat itu. Liu Zhengtang duduk di satu sisi, Fang Zhangwen dan anggota inti lainnya duduk di sisi lain, sementara yang lain berdiri di sekitar tribun penonton. Saat ini, sudah pukul 9 lewat seperempat. Masih ada waktu setengah jam sebelum kompetisi resmi dimulai. Setelah melihat kedatangan aliansi simbol darah, seluruh tempat dengan cepat dipenuhi dengan diskusi keras lagi. Liu Zhengtang mengerutkan alisnya saat mendengarkan diskusi yang berisik. Liulan adalah putrinya. Ia tak ingin putrinya menjadi bahan perbincangan. Namun, karena semuanya sudah mencapai titik ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menoleh untuk melihat gerbang istana tuan kota dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara rendah, mengapa orang-orang ini belum keluar. Mendengar nada tidak senang dari ketua aliansi, Fang Zhangwen terkejut. Meskipun dia bisa memahami perasaan ketua aliansi, tidak pantas baginya untuk berbicara seperti ini. Dia berkata, bagaimanapun, mereka adalah kerabat keluarga kerajaan. Wajar jika mereka merasa sedikit bangga. Mendengar ini, Liu Zhengtang tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengerutkan kening saat dia melihat ke arah gerbang istana tuan kota. Akhirnya, pada pukul 9 lewat seperempat, gerbang istana tuan kota akhirnya dibuka. Dengan suara mendengung yang keras, gerbang istana tuan kota terbuka di depan mata semua orang. Setelah itu, banyak orang keluar. Di antara mereka, yang paling mencolok adalah dua orang yang sedang menunggang kuda. Hanya mereka berdua yang menunggang kuda. Mereka adalah penguasa kota-kota Serigala Hitam dan Pangeran Chu. Keduanya mengobrol dan tertawa sambil berjalan menuju tribun penonton bersama. Keduanya turun dan menggiring orang-orangnya ke tribun penonton. Melihat penguasa kota dan Pangeran Chu tiba, Fang Zhangwen buru-buru berkata kepada ketua aliansi, master aliansi, berdiri dan sambut mereka. Liu Zhengtang mengerutkan kening dan berdiri. Melihat penguasa kota dan Pangeran Chu tiba di hadapannya, dia berkata dengan dingin, salam, penguasa kota dan Pangeran Chu. Jika kalian berdua tidak muncul, saya akan mengira Pangeran Chu tidak berpartisipasi. Begitu dia mengatakan ini, suasana di sekitarnya langsung menegang. Penguasa kota dan Liu Zhengtang adalah teman dekat. Mengetahui kepribadian Liu Zhengtang, penguasa kota diam-diam mengedipkan mata pada Liu Zhengtang. Sayangnya, Liu Zhengtang mengabaikannya dan terus menatap Pangeran Chu. Pangeran Chu tidak marah saat mendengar ini. Ia berkata sambil tersenyum, Ayah Mertua, apa maksudmu? Aku telah tinggal di kota Serigala Hitam selama sebulan hanya untuk hari ini. Bagaimana mungkin aku tidak muncul? Bagaimana menurut Anda, Nona Liu? Pangeran Chu berkata sambil tersenyum. Namun, Liu Lan bahkan tidak memandangnya. Ia hanya berkata dengan dingin, pertempuran untuk pasangan belum dimulai. Hasilnya masih belum diketahui. Mungkin Pangeran Chu akan dikalahkan di arena ini. Saya harap Pangeran Chu akan mempertimbangkan keselamatannya sendiri. Pangeran Chu tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia tertawa keras dan berkata, Kamu memang orang yang aku suka. Aku menyukaimu. Karena itu, kita tunggu saja hasil kontes pasangan ini. Saat mereka berbicara, mereka semua duduk. Sebentar lagi, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat seperempat. Tuan rumah kontes pasangan ini berasal dari Istana Raja Kota. Ketika dia melihat bahwa sudah waktunya, dia segera mengangkat tangannya dan berteriak sekuat tenaga. Waktunya telah tiba. Suaranya begitu keras hingga menenggelamkan suara semua orang. Semua orang segera menutup mulut dan menatap arena dengan penuh harap. Pembawa acara berdiri di tengah-tengah arena dan berkata dengan keras, Hari ini adalah hari besar Nona Liu Lan dari aliansi simbol darah. Dia mengadakan kontes untuk mendapatkan pasangan di sini. Konon banyak penonton dan pakar dari seluruh tanah air. Jelas sekali bahwa kontes untuk mendapatkan pasangan ini begitu megah bahkan pangeran Chu pun ikut serta di dalamnya. Namun, pada akhirnya hanya satu orang yang ditakdirkan untuk menang. Siapa yang akan tertawa terakhir dan siapa yang akan menikahi si cantik? Mari kita tunggu dan lihat mulai sekarang. Begitu dia mengatakan ini, seluruh arena bersorak nyaring. Sorakannya seperti tsunami, membuat semua orang merasa tanahnya bergetar. Sekarang, siapapun yang ingin bertanding, silakan naik ke arena. Kata pembawa acara dengan lantang. Begitu dia mengatakan ini, seluruh arena kembali sunyi. Semua orang berdiskusi dengan lembut. Semua orang menunggu untuk melihat apakah ada yang berani naik ke arena. Naik ke arena pasti akan menyinggung perasaan pangeran Chu. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Untuk sesaat, tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang naik ke arena. Diskusi semakin keras. Ini sebenarnya adalah pemandangan yang dibayangkan banyak orang. Namanya kontes pasangan, tapi tidak ada yang berani naik ke arena. Siapapun yang berani merebut wanita pangeran Chu pasti bosan hidup. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kontes untuk mendapatkan pasangan ini akan berakhir tanpa kesimpulan. Pada akhirnya, pangeran Chu akan naik ke arena dan menikahi kecantikan hanya untuk pertunjukan. Itu benar. Jika dia menikahinya tanpa bertengkar, maka itu bukan cerita yang bagus. Tapi siapa yang berani? Apakah kamu berani? Orang-orang di sekitarnya buru-buru menggelengkan kepala. Akan lebih cepat melakukan bunuh diri daripada menyinggung pangeran Chu. Setelah 15 menit penuh, tidak ada yang naik ke arena. Bahkan tuan rumah pun bingung harus berbuat apa. Dia berbalik untuk melihat orang-orang di tribun penonton. Situasi ini memang agak canggung. Orang-orang yang berada di tribun penonton pun mulai berdiskusi. Setelah pangeran Chu, penguasa kota dan Liu Zhengtang berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka akhirnya memutuskan sebuah rencana dan menyerahkannya kepada tuan rumah. Setelah menerima pesanan, pembawa acara menghela nafas lega dan segera mengumumkan dengan lantang kepada semua orang, sekarang jam 9 kurang seperempat. Kontes untuk mendapatkan pasangan akan berakhir pada pukul seperempat hingga siang hari. Siapapun yang bertahan sampai akhir akan menjadi pemenangnya. Seperempat sampai tengah hari. Hanya dalam dua jam. Segera, semua orang mulai berdiskusi. Saat mereka sedang berdiskusi, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar arena. Aku akan melakukannya. Terima kasih telah menonton!